Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi semuanya sahabat ICCA Selamat datang pada acara webinar Winner Sharing 2021 kita yang kelima nih Bersama para pepenang platinum The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Nah, rekan-rekan ICCA Winner Sharing ini merupakan Suatu wadah khusus yang memang diberikan Kepada para pemenang terpilih di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Para pemenang ini akan memberikan Seputar pengalaman bekerja Contohnya seperti kreativitas Kemudian tugas dan tanggung jawab Pada pekerjaannya Dan juga pengalaman seputar pekerjaan Maupun The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Nah, hari ini kita akan Kita kedatangan pembicara Ada dua pembicara Yang pertama kita sapa dulu Ada Mbak Lila Febrianti Hai Mbak Dari Aksa Finansial Indonesia Selamat pagi Mbak Lila Selamat pagi Iya Nah, Mbak Lila ini teman-teman Memenangkan penghargaan platinum Kategori agent inbound small ya Mbak ya Iya, benar Mbak Iya, pada The Best Contact Center Indonesia Tahun 2020 kemarin teman-teman Yang kedua kita ada pembicara Yaitu Mas Imada Surya Selamat datang Mas Imada Selamat pagi semua Iya, nah Teman-teman Mas Surya ini Sekarang aktif bekerja pada PLN PLN Persero Kemudian Mas Surya juga memenangkan Penghargaan platinum Kategori IT Support ya Mas ya Pada The Best Contact Center 2021 ya Mas ya Eh, 2020 Oke Teman-teman Selain kita hari ini kedatangan Dua pembicara yang hebat Hari ini kita juga akan Membagikan Hadiah nih Beberapa voucher GoPay dan OPPO Untuk penanya terbaik Nah, khusus hari ini Kita Ada hadiah menarik Dari Aksa Finansial Indonesia Yaitu Voucher berupa Voucher GoPay Untuk lima penanya terbaik Pada sesi Aksa Nah, masing-masing Akan mendapatkan Lima puluh ribu rupiah Untuk Vouchernya Gitu Nah, selain pada sesi Aksa Kita juga akan ada Voucher GoPay Atau OPPO Untuk dua orang penanya terbaik Pada sesinya PLN Masing-masing mendapatkan Lima puluh ribu rupiah juga Jadi Teman-teman semua Jangan sampai Ketinggalan Untuk sesinya Untuk pertanyaannya Jadi Mohon diperhatikan Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Seputar agent inbound small Kemudian seputar IT support Bisa langsung ditanyakan Mumpung ada Pemenang platinumnya disini Gitu Sudah siap ya Semuanya teman-teman Untuk mendengarkan sharing Dari Mbak Lila dan Masurya Untuk yang pertama Saya panggil dahulu Untuk Mbak Lila Mbak Lila Silahkan boleh di-share screen Untuk sharingnya Bisa dimulai dari sekarang ya Mbak Oke Udah kebuka Mbak Iya sih Sudah Mbak Sudah kebuka ya Iya Oke Oke Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat pagi Mbak Ya teman-teman semua Sebelumnya disini Terima kasih Teman-teman sudah menyempatkan Waktunya untuk hadir Di kegiatan winner sharing Yang diadakan oleh ACCA Tahun 2021 ini Nah teman-teman semua Mungkin disini ada yang Bekerja dari rumah ya Atau bekerja Langsung di kantor Tetapi tetap semangat Untuk mengikuti kegiatan ini Terima kasih banyak Dan terima kasih juga Tim ACCA disini Sudah memberikan saya Kesempatan Untuk membagikan Pengalaman saya Selama mengikuti Kopetisi di tahun lalu Nah teman-teman semua Disini saya mau ranya dong Teman-teman Ada nggak Di antara teman-teman semua Yang join disini Yang baru pertama kali Mengikuti kegiatan ACCA Di tahun 2021 Jadi baru banget Mau ngikutin Kopetisi ini Ada? Atau udah semua nih Di tahun-tahun sebelumnya? Ada ya? Nah kalau ada Teman-teman disini Beruntung banget Bisa mendapatkan Gambaran gimana Kopetisi ACCA itu berlangsung Di tahun sebelumnya Untuk menjadi pembekalan Di ACCA tahun ini Nah teman-teman semua Disini saya akan Membagikan banyak banget Tips dan juga trik Tentang pengalaman saya Mengikuti kopetisi Di tahun lalu Tapi sebelumnya Kita kenalan dulu ya Biar lebih dekat lagi Perkenalkan Disini nama saya Lila Febrianti Saya lahir di Jakarta 11 Februari 1998 Saya lulusan Sarjana desain produk Dari Universitas Telkom Bandung Dan saat ini Saya berprofesi Menjadi agent inbound Di Perusahaan Asuransi Aksa Finansial Indonesia Nah teman-teman semua Disini hari ini Tepatnya saya mau Menobatkan nih Teman-teman Bahwa pekerjaan yang Saya jalankan Sehari-harinya adalah Pekerjaan yang paling mulia Setuju ya Mungkin ada teman-teman Agent juga disini Yang gabung Kita setuju ya Untuk menobatkan Profesi kita saat ini Adalah profesi paling mulia Gimana enggak Karena disini Setiap harinya adalah Ada aja permintaan Dari nasabah Untuk melakukan perubahan Permohonan dan lainnya Kemudian disini ada juga Nasabah yang tidak kooperatif Atau mengeluhkan Berbagai macam hal Tapi disini kita harus siap Untuk menanggi nasabah Kita juga harus siap Untuk berikan solusi Dan juga edukasi Nah teman-teman semua Di ajang ICCA ini Adalah momen yang pas Kita pamerin Betapa mulianya Pekerjaan kita saat ini Teman-teman semua Nah di acara Di kegiatan kompetisi ICCA Saya mau sedikit cerita Bahwa tahun lalu Tepat banget Bulan Januari Tahun 2020 Saya menjadi salah satu Peserta seleksi Yang terpilih Menjadi perwakilan Agent inbound Dari perusahaan saya Jadi disini Setiap peserta Memiliki Kesempatan untuk Mempunyai satu mentor Jadi peserta-peserta Yang terpilih Untuk perwakilan-perwakilan Tiap kategori Itu mendapatkan Mentor Nah disini Hal pertama Yang saya tanyakan Kepada mentor saya Itu adalah Berapa sih Bobot penilaian Yang dinilai Di ICCA Tahun lalu Nah Kenapa disini Saya harus tahu Bobot penilaian Yang dinilai Karena menurut saya Dengan saya tahu Bobot penilaiannya Saya bisa tahu Untuk merancang Strategi apa Yang akan saya gunakan Nah kemarin Mentor saya itu Informasikan ada Tiga bobot penilaian Teman-teman Ada disini Presentasi Yang tahun lalu Berubah jadi video Karena ada pandemi Kemudian yang kedua Ada tes tertulis Dan juga ada tes tanya-jawab Nah teman-teman semua Menurut saya Yang paling menantang itu Adalah Video presentasi Kenapa Karena disini Video presentasi itu Adalah penilaian pertama Mungkin di tahun 2020 Karena adanya pandemi Biasanya kan presentasinya Tetap langsung nih teman-teman Tapi disini Kita harus Mengkemas presentasi tersebut Dalam satu bentuk video Nah mungkin disini Ada yang bilang Ah kayaknya lebih mudah ya Nggak grogi Tapi menurut saya Enggak teman-teman Karena ada tiga hal Yang perlu kita pikirkan Dalam pembuatan video presentasi Yang pertama adalah Bagaimana membuat Video presentasi itu Tidak membosankan Yang kedua Bagaimana membuat video presentasi itu Yang memang bermanfaat Dan yang terakhir Membuat video presentasi Yang pesannya dapat Tersampaikan Kepada para penontonnya Atau penglihatnya Yaitu Bapak Ibu Dewan Jurinya Nah teman-teman semua Disini Saya akan membahas Lebih detail lagi nih Tentang video presentasi Yaitu adalah Apa yang harus Saya pikirkan lebih awal Untuk mempersiapkan Video presentasinya Nah hal pertama Yang saya lakukan Untuk pembuatan Video presentasi Adalah Menentukan tema Ataupun konsep Nah teman-teman semua Tema ataupun konsep itu Diperlukan ya Kita tuh bagaikan Membuat sebuah rumah Atau membangun sebuah rumah Sebelum kita isi rumahnya Atau membangun Fondasi-fondasinya Kita harus tahu Konsep rumah kita tuh Seperti apa Nah disini diperlukan Penentuan tema Ataupun konsep tersebut Sebelum ke Bagian-bagian lainnya Disini saya menggunakan Metode mind mapping Wah mungkin ada yang Sudah tahu nih Metode mind mapping itu Kayak gimana Atau ada juga yang Belum tahu Nah kalau belum tahu Disini saya mau bahas Bagaimana cara saya Menentukan tema Ataupun konsep Dengan metode mind mapping Itu sendiri Disini Saya mendapatkan Kesempatan Mengikuti Beberapa seminar Dengan orang-orang Berkopenten Terkait dengan Pemecahan masalah Dengan mind mapping Disini saya membuat Mind mapping Mohon ditunggu ya Nah ini mind mapping yang saya buat nih Teman-teman Ada beberapa poin Nah diantaranya itu Yang paling banyak itu Manfaat Nah karena banyak manfaat Dari profesi saya nih Jadi saya menggunakan Profesi untuk Dibuat jadi mind mapping Nah teman-teman semua disini bisa Membuat Kepribadian diri teman-teman Karakter teman-teman Hobi Ataupun kesukaan Nah disini saya Tahun lalu itu Menggunakan profesi Untuk dimasukkan Kedalam tema saya Saya dapat banyak manfaatnya Kemudian disini saya Analogikan nih teman-teman Bisa dianalogikan dengan benda Bisa dengan tumbuhan Bisa dengan tempat Bisa dengan hewan Dan bisa juga dengan tokoh Nah kebetulan Kemarin saya Melewati beberapa pertimbangan Diskusi juga dengan mentor Dan beberapa peserta Akhirnya saya analogikan Profesi saya yang banyak sekali Manfaatnya ini Dengan benda Nah bendanya itu adalah Lentera Nah teman-teman semua Mungkin pada bingung ya Maksudnya apa sih Lentera Dengan profesi agent inbound Nah disini saya mau bahas nih teman-teman Jadi menurut saya Disini Lentera ini Banyak juga manfaatnya Yaitu sebagai penerangan Menghangatkan juga Dan juga memberikan rasa aman Dan juga kenyamanan Seperti profesi yang saya jalankan Saat ini Agent inbound Yang dengan senang hati Dengan semangat Menyambut nasabah Dengan kehangatan Menyinari Dengan setelus hati Dengan edukasi dan solusi Dan tentunya Untuk menciptakan rasa aman Dan juga nyaman Nah kata-kata tadi Itu adalah skrip Yang saya tuangkan Kedalam video presentasi Untuk menunjukkan Bahwa tema yang saya angkat itu Memang cocok Dengan profesi Yang saya jalankan saat ini Nah teman-teman semua Mungkin disini bisa lihat Benda-benda di sekitarnya ya Kayaknya benda ini cocok ya Buat dijadikan tema Untuk teman-teman Di video presentasi tahun ini Nah teman-teman Bisa ditulis dulu Di rangku Nanti teman-teman bisa pilih Mana yang paling-paling cocok Dengan diri teman-teman Atau profesi teman-teman Yang teman-teman jalankan Nah teman-teman semua Setelah kita disini Sudah fix nih Menentukan tema atau konsep Kita gak boleh lengah gitu aja Kita harus tahu Poin-poin selanjutnya Yang akan dibahas Nah ini gak kalah penting ya Teman-teman Yaitu adalah Mengetahui poin-poin Yang akan dibahas Nah poin-poin Yang akan dibahas Itu seperti apa sih Nanti tim Panitia Pasti akan share juga Poin-poin apa Yang harus dibahas Di dalam video presentasi Di sini saya kasih Sedikit gambaran juga ya Teman-teman Jadi ada tugas tanggung jawab Kompetensi Kreativitas Pengembangan diri Tolak ukur Dan juga pengalaman Pelayanan kita Nah saya akan membahas Tips dan trik Tiap poinnya Di sini ada tips Menentukan tanggung jawab Dan juga kompetensi Nah teman-teman Di sini saya akan Mendapatkan Satu Tips Saya mempunyai satu tips Langsung untuk Dua poin tersebut Yaitu saling berkesenambungan Itu saja Saling berkesenambungan Jadi tugas dan tanggung jawab kita Dengan kompetensi Yang harus kita miliki Itu saling berkesenambungan Lagi-lagi saya menggunakan Mind mapping Untuk mendapatkan Tugas tanggung jawab Saya dapatkan tiga Dari seribu Di sini tugas tanggung jawab Yang saya punya Yaitu bertindak dengan cepat Kemudian ada informasi Yang akurat Dan juga di sini Memberikan solusi Yang tepat Nah bahasa gampangnya Gini teman-teman Untuk mengawinkan Kompetensi kita Dengan tugas tanggung jawabnya Kompetensi apa Yang harus kita miliki Di poin pertama Untuk menyelesaikan Tugas tanggung jawab Di poin pertama Nah di sini saya Mengambil kompetensi Menguasai materi produk Kemudian yang kedua Di sini adalah Komunikasi dua arah Komunikasi dua arah Bisa membuat saya Memberikan informasi Yang akurat Mungkin teman-teman Bingung ya di sini Maksudnya apa sih Komunikasi dua arah Dengan informasi yang akurat Nah teman-teman Bisa jelaskan di video Presentasi tersebut Bahwa dengan adanya Komunikasi dua arah Kita bisa tahu Apa yang nasabah butuhkan Dan kita pun bisa Memberikan informasi Yang akurat Kemudian di sini yang ketiga Adalah analisa yang tepat Teman-teman Analisa yang tepat Memang diperlukan Untuk memberikan Solusi yang tepat Nah teman-teman semua Di sini mungkin teman-teman Yang sudah punya banyak banget Poin per poinnya Di tugas tanggung jawab Atau kompetensi Bisa teman-teman tulis lagi Nanti teman-teman sambungkan Jadi kata kuncinya adalah Saling berkesinambungan Seperti itu Jadi nanti menjelaskannya juga Enak gitu teman-teman semuanya Nah selanjutnya di sini Yang akan saya bahas Adalah poin kreativitas Di dalam poin kreativitas Saya punya tips lagi nih teman-teman Untuk menentukan kreativitas kita Yaitu adalah Kreativitas yang dapat Mempermudah kita Dan juga yang dapat Mempercepat Kinerja pelayanan kita Nah di sini saya punya Kreativitas yang memang Saya ciptakan sendiri Untuk mempercepat Dan mempermudah pelayanan Kebetulan saya orangnya Suka banget gambar-gambar Di sana-d sana iseng-iseng Nah di sini saya membuat Kreativitas itu adalah Kumpulan Ilustrasi Asuransi Dan Tabel Manfaat Asuransi Di Kamus Product Knowledge Nah di dalam video ini Saya singkat nih teman-teman Jadi biar lebih menarik lagi Yaitu Kursi Taman Asri di KPK Dan saya kasih gambaran Ini dia Di slide presentasinya itu Ada saya Di sebuah taman Asri Yang depannya ada kursi Di depan gedung KPK Nah teman-teman Semua nih bisa nih Di sini dijadikan Sebagai salah satu tips juga Untuk teman-teman Kreativitas-kreativitas yang mungkin Dipendang Dikeluarkan lagi teman-teman Kita pamerin Betapa kita di sini Bisa memberikan pelayanan Yang berkualitas Dengan ide-ide yang menarik Nah teman-teman semua Di sini mungkin Langsung buka-buka ya Visinya ya Kreativitas apa Yang teman-teman ciptakan Nah selanjutnya teman-teman Di sini ada yang lebih menarik lagi Dibandingkan tips dan trik Untuk pembuatan kreativitas Yaitu adalah Tips untuk menentukan Pengembangan diri Nah teman-teman semua Di sini saya punya tips Yang cukup sederhana Untuk pengembangan diri Yaitu adalah Tiga B Belajar Berlatih Dan juga berbagi Nah teman-teman semua Bisa nih dijadikan Poin-poin tersebut Kemudian Teman-teman lihat Dengan keseharian teman-teman Yang teman-teman lakukan Untuk memberikan pelayanan Di sini Untuk poin belajar itu Saya mengambil Trivia Quiz Produk Kenapa Trivia Quiz Produk? Karena memang Diakses sendiri itu rutin Melaksanakan Trivia Quiz Produk Dimana di sini kita Sebagai staff agent inbound itu Harus terus menguasai materi produk Dan Aksa itu membuat Salah satu cara Agar agent-agentnya itu Terus menguasai materi produk Dengan pembuatan quiz Nah di sini Dengan adanya quiz Agent-agentnya kan harus Terus belajar ya Untuk bisa mendapatkan nilai yang baik Dan tentunya bisa diterapkan Di dalam pekerjaan Makanya di sini Poin pengembangan diri belajarnya Saya ambil adalah Trivia Quiz Produk Kemudian yang kedua Adalah di sini Berlatih teman-teman semua Nah berlatihnya cukup menarik Karena gak harus ada di kantor Jadi bisa teman-teman Melakukan teman-teman hobinya Misalnya teman-teman hobinya Sepedahan Atau mungkin teman-teman Hobinya Zumba Atau di sini ada yang suka Seni gitu ya Ngelukis-ngelukis Itu juga bisa jadi Pengembangan diri teman-teman Nah di sini Saya itu rutin Mengikuti olahraga Muay Thai Tahun kemarin Sebelum adanya pandemi Dan pas ada pandemi Juga saya rutin Melakukan olahraga Muay Thai Saat ini saat ini saja Mulai workout-workout aja Karena mulai banyak pemaat Dari virus COVID-19 Nah teman-teman semua Dari adanya olahraga Muay Thai ini Tentunya memberikan saya Energi yang baik Ya teman-teman ya Energi yang positif Dan tentunya juga Saya bisa memberikan energi tersebut Saat saya memberikan pelayanan Jadi nasabah saya juga happy Sayanya happy Nasabahnya happy Jadi kita sama-sama happy Permasalahan terpecahkan Nah jadi pengembangan diri berlatih ini Juga penting teman-teman Kita punya Kita miliki Kita lakukan Nah teman-teman Selanjutnya di sini adalah berbagi Di dalam poin pengembangan diri berbagi Di sini teman-teman mungkin sering lakukan ya Ada yang namanya steering season Atau mungkin ada coaching Atau mentoring Mungkin berbeda-beda namanya Di setiap perusahaan Tapi untuk perusahaan saya sendiri Saya paling suka itu Berbaginya itu adalah Focus group discussion Nah Focus group discussion itu kayak apa sih Jadi focus group discussion itu Dimana kayak sebuah forum Yang mengumpulkan agent-agent itu Untuk mengungkapkan kasus-kasus Yang pernah terjadi Dan bagaimana cara memecahkannya Jadi agent-agent yang mungkin belum menerima Kasus tersebut Bisa tahu duluan Oh caranya begini ya Oh cara untuk memecahkannya begini ya Jadi kita semua saling tahu Sama-sama menguasai juga Untuk memberikan pelayanan yang terbaik Nah teman-teman semua disini Mungkin ada kegiatan-kegiatan Yang rutin teman-teman lakukan Itu bisa dijadikan Dalam poin-poin pengembangan diri Nah teman-teman semua disini Dari adanya kompetensi yang kita punya Kreativitas yang kita ciptakan Pengembangan diri yang kita lakukan Tentunya akan dinilai setiap bulannya Setuju ya teman-teman ya Pasti ada penilaian nih setiap bulannya Penilaian tersebut Sangat berfungsi untuk menciptolak ukur kita Untuk memotivasi kita Untuk terus memberikan penilaian terbaik Nah disini di akses sendiri itu Ada empat penilaian teman-teman Ada disiplin Ada quality Ada productivity Dan juga komplemen-komplemen Nah empat poin penilaian tersebut Disini bisa teman-teman diskusikan Dengan mentor teman-teman Atau leader teman-teman Apa saja yang dinilai Atau mungkin teman-teman sudah tahu Bisa langsung dimasukkan saja Nah disini pencapaian kinerja itu Yang saya ambil itu adalah Enam bulan terakhir Yaitu dari bulan Januari Sampai bulan Juni teman-teman semua Dan disini Yang tadi saya bilang Adanya tolak ukur itu Adalah berguna untuk membuat kita Terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi Kita terus memberikan nilai-nilai yang lebih baik lagi Sehingga penilaian kita terus meningkat Makanya disini alhamdulillah Penilaian saya selama enam bulan terakhir pun Itu meningkat Dengan adanya pengembangan diri yang saya lakukan Kreativitas yang saya ciptakan Dan kompetensi yang saya miliki Nah teman-teman semua Disini saya harap teman-teman semua Belum pada bosan untuk melihat tips dan trik yang saya bagikan Karena di poin tips dan trik presentasi Video presentasi yang terakhir ini Adalah poin terbesar Setahu saya poin terbesar ya Yaitu adalah pengalaman pelayanan Nah teman-teman semua disini Pengalaman pelayanan itu mudah banget teman-teman Yaitu kata kuncinya adalah Cari pengalaman pelayanan Yang memang berkesan untuk diri kita Nah saya sendiri membahas pengalaman pelayanan Yang memang saya sendiri alami Saya sendiri yang melakukan Memberikan solusinya kepada nasabah tersebut Dan memiliki impact juga untuk diri saya Nah disini saya mau sedikit cerita ya teman-teman Dalam adanya kondisi pandemi Satu tahun terakhir Itu berdampak untuk kita semua Dan nasabah-nasabah diaksa pun juga sama Banyak juga nasabah yang menghubungi Melakukan disini ingin membeli polis asuransi Jadi lebih peka dengan pentingnya asuransi Kemudian ada juga disini yang ingin pengajuan Klaim rawat inap karena terpapar virus COVID Atau juga ada juga keluarga-keluarga dari pemegang polisnya itu Yang informasikan bahwa keluarganya tutup usia Karena adanya pemaparan COVID-19 Jadi semakin banyak nasabah yang menghubungi kami Dengan berakian agar ragam kasus Ada juga disini yang terkena impact di PHK Karena adanya COVID-19 Itu juga berdampak di nasabah-nasabah kami Dan kami sebagai agent inbound harus memberikan pelayanan yang terbaik Untuk memberikan solusi yang baik juga Nah disini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pelayanan saya Yang serius ini berkesan banget untuk saya Yaitu adalah pengalaman pelayanan saya kepada nasabah Bapak Umar Bapak Umar disini nasabahnya disamarkan ya Namanya teman-teman semuanya Nah jadi si Bapak Umar ini menghubungi saya Untuk melakukan permintaan pembatalan polis Untuk mengelakukan pengembalian premi Jadi dia pengen premnya dikembalikan Tapi ditutup polisnya Nah disitu saya lihat manfaat polis Pak Umar Bahwa memang dia sudah selesai masa pembayaran premi Namun masih ada perlindungannya nih teman-teman Dimana perlindungannya itu besar banget Dengan manfaat yang memang Bapak Umar ambil itu yang paling tinggi Nah disini saya sebisa mungkin nih teman-teman Untuk memberikan edukasi, memberikan solusi Kemudian saya arahkan ke soft copy polis Dan juga ke web portal Aksa Direct Agar disini Bapak Umar mengetahui Bahwa memang polis asuransinya itu sangat-sangat bermanfaat Dengan adanya edukasi-edukasi yang saya berikan Saya berhasil nih untuk melakukan Untuk membuat Bapak Umar melakukan tidak jadi batal polis Jadi mengurungkan niatnya untuk melakukan pembatalan Nah teman-teman semua Sebetulnya ini adalah sebuah achievement ya teman-teman Untuk saya Kenapa achievement buat saya? Karena saya berhasil membuat Bapak Umar memahami Manfaat polis asuransinya Dan mempertahankan polis asuransinya Karena banyak banget manfaat yang beliau dapatkan Nah tapi teman-teman ceritanya nggak sampai disini teman-teman Jadi selang beberapa bulan kemudian Di puncak-puncaknya pandemi Itu sekitar bulan April ya teman-teman ya Atau bulan Maret Jadi keluarga Bapak Umar itu Menghubungi melalui tim email Tim digital Jadi kan kami itu memang suka melakukan Fokus group discussion Jadi agent-agent itu speak up Tentang kasus-kasus yang dialami Dan bagaimana cara menyelesaikannya Nah disini agent digital itu Informasikan mendapatkan pengajuan klaim Dari keluarga Bapak Umar Saat saya bantu ceknya Betul ini Bapak Umar yang pernah saya bantui Tenis pernah saya bantu untuk tidak jadi lakukan pembatalan Nah teman-teman semua disini hati saya tuh langsung kayak Jujur kayak gemteran gitu ya teman-teman ya Pas tahu bahwa Bapak Umar itu tutup usia Karena coba bayangin ya teman-teman Gimana jadinya kalau Bapak Umar kemarin Jadi lakukan pembatalan Mungkin saat ini keluarganya Tidak mendapatkan manfaat Dari polis asuransi yang Bapak Umar yang sudah dibayarkan Nah itulah peranan kita sebagai agent inbound Untuk memberikan edukasi Menjadi sebuah lentera Di garda terdepan di perusahaan kita Agent inbound Nah teman-teman semua disini yang punya pengalaman yang berharga Seperti yang saya dapatkan Bisa banget di-share di pengalaman pelayanan Di video presentasinya teman-teman semuanya Nah teman-teman semua Tapi nggak hanya video presentasi nih Yang ingin saya tampilkan teman-teman Tapi ada juga Tips dan juga trik Tes tertulis dan juga tanya jawab Nah disini kita masuk ke tes tertulis dulu ya Di tes tertulis disini saya punya tips dan trik nih teman-teman Yaitu persiapan tes tertulis Dan trik untuk saat melangsungkan tes tertulis tersebut Nah disini pasti teman-teman juga Pasti akan mendapatkan Mengumpulkan soal Hatihan latihan soal Merangkum juga materi-materi Kemarin itu karena ada pandemi Jadi saya memang harus mandiri Saya browsing-browsing Kemudian saya baca-baca buku Saya rangkum dengan bahasa saya Jadi mudah untuk saya mengerti Kemudian kalau ada latihan-latihan Dari perusahaan saya Saya kumpulin soal-soalnya Kemudian saya rangkum soal-soal tersebut Dan juga disini Saya terus latihan lagi Jadi saya mengetahui model-model Setiap soal Jadi apabila dikecoh Saya bisa jauh lebih Pekak gini Oh mungkin Bisa lebih mudah gitu Untuk menjawabnya Nah tapi Ada yang gak kalah penting nih teman-teman Dari persiapan tersebut Yaitu adalah saat tes tertulisnya berlangsung Nah ini mungkin yang teman-teman Suka kadang-kadang lupa ya teman-teman ya Saat ujian tes tertulis berlangsung itu Merupakan adalah Satu hal yang penting Karena disini kita harus fokus Dan juga pintar untuk memanajemen waktu Teman-teman semua disini Saya mau kasih gambaran Ujian tes tertulis kemarin Soalnya itu 50 soal Tapi waktunya 1 jam Jadi kurang lebih Satu soal itu kita harus bahas Satu menit Dan 10 menit yang kita punya sisanya Itu adalah kita lakukan untuk Balik lagi ke soal-soal sebelumnya Untuk di cross check satu per satu Atau untuk mengisi soal-soal yang belum terisi Nah teman-teman jangan sampai Disini kita Terlalu fokus Sama satu soal yang sulit Jadi kita kelewatan sama soal-soal Di depan yang lainnya Jadi kita kehabisan waktu Dan jangan lupa Disini mempersiapkan jaringan Mempersiapkan Kondisi lingkungan di sekitar Apalagi yang WFA ya teman-teman ya Disini harus benar-benar menjaga lingkungannya Jangan sampai kita ke distrek Sama hal-hal di sekeliling Kita Nah mungkin ini adalah Tips dan trik yang mungkin Kurang terperhatikan Tapi penting juga teman-teman Menurut saya Untuk menyiapkan Atau lebih prepare gitu Untuk sebelum Ujian tes tertulis tersebut Berlangsung Nah selanjutnya Disini yang akan Saya juga bahas Adalah tips dan trik Tes tanya-jawab Nah banyak disini Teman-teman saya Yang ikutan juga ICCA Yang menganggap Tanya-jawab itu adalah yang sulit Benar banget Saya juga merasa disini Rasa insecure saya ya Tes tanya-jawab Karena disini kan Ada Dilihat sama banyak Dewan juri ya teman-teman ya Di dalam video dan gimana Caranya saya bisa Memberikan jawaban Yang memang benar Baik Tidak kemana-mana Kemudian sesuai Dengan apa yang ditanyakan Dan juga saya fokus Terhadap pertanyaan tersebut Maka dari itu Yang saya lakukan adalah Latihan komunikasi Nah kenapa disini Latihan komunikasi itu penting Karena menurut saya Dengan kita latihan komunikasi Kita bisa menambah nih Teman-teman Kosa kata kita Jadi apabila Kita bingung Kita bisa Mengganti kosa kata Yang kita bingungkan itu Dengan kosa kata lainnya Nah kemudian yang kedua Adalah manajemen waktu Nah manajemen waktu Juga perlu nih teman-teman Tahun lalu itu Testannya jawab Kurang lebih 10 menit Nah gimana caranya Kita bisa memanajemen waktu 10 menit tersebut Dengan jawaban-jawaban Yang jelas Yang padat Dan juga disini Yang tepat Seperti itu Dan yang ketiga Mungkin ini juga Yang sangat berkesan untuk saya Adalah pekat Dengan informasi Yang diberikan Nah maksudnya apa sih Ya pekat Dengan informasi Yang diberikan Mungkin pada bingung ya Teman-teman semua Jadi sebenarnya disini Saya pekat banget Sama informasi-informasi Yang diberikan mentor saya Leader saya Kemudian informasi Yang diberikan sama Pak Andi Wah Pak Andi ini Hebat banget ya teman-teman Suka banget Ngasih kita tips Dan juga trik Nah disini saya baca Tips dan trik Yang Pak Andi Sebarkan di crew Yaitu adalah Poin-poin Agar kita bisa berhasil Dalam ujian Test tanya jawab Nah disini saya juga Mau bahas sedikit nih teman-teman Yang pertama Adalah kita harus branding Kita branding Untuk Apa namanya Saat saya menjawab pertanyaan Untuk memperkenalkan Dari mana kita berasal Kemudian yang kedua Kita harus menatap kamera Seperti saat ini Karena ternyata Menatap kamera itu Membuat kita Yakin teman-teman Yakin dengan jawaban Apa yang kita berikan Dan para pendengarnya Pasti juga yakin Pasti pada percaya juga Sama apa yang Kita ucapkan Karena disini mata kita Terkontak langsung Dengan para penglihatnya Kemudian yang ketiga Disini adalah Terstruktur Teman-teman semua Jadi poin-poinnya Kita bahas Per poin Jadi agar disini Ada batasan Dari jawaban-jawaban kita Jadi enggak kemana-mana Jawabannya Dan juga disini Yang paling penting Adalah dicatat Setiap pertanyaannya Agar kita tidak lupa Atau kita tidak Saat kita ngeblank Gitu aja Kita masih ingat Apa soal yang diberikan Sama moderator Nah teman-teman Tadi adalah Tiga bobot penilaian Yang dinilai Dan saya bagikan Tips dan triknya Semoga teman-teman semua Disini yang melihat Seminar Webinar Yang saya bagikan Di Minar Sharing Saya kali ini Bisa mendapatkan Banyak sekali ya Kayak Poin-poin Ataupun tips dan trik Yang bisa teman-teman Terapkan Untuk mengikuti Kompetisi tahun ini Seperti itu teman-teman Nah Mbak Yesika Itu adalah Tips dan trik Yang saya bisa kasih Ke teman-teman semua Saat saya mengikuti Kompetisi di tahun lalu Terima kasih Mbak Yesi Oke Terima kasih Mbak Lila Luar biasa sekali ya Rekan-rekan ICC A tips dan trik Dari Mbak Lila Sangat Rinci Mbak Lila Tadi saya Tertarik banget nih Gimana sih Caranya Mbak Lila Lama kali Ketika menentukan Temanya itu kayak Kursi Di Taman Asri Depan KPK Gimana sih Mbak Cara Pertama kali Mencari tema tersebut Kreativitas Coba ya Nah jadi Memang kreativitas Kursi Taman Asri Di KPK itu Sudah saya punya Sudah lama Mbak Karena disini kan Saya memang suka banget nih Kayak ngelir gambar Jadi saya memang suka Iseng-iseng gitu Karena Kalau saya sendiri Kalau melihat teks Yang banyak itu Saya bingung sendiri nih Mbak Polis Asuransi Itu 10 program Terus dia nanyain Semua manfaatnya Yang berbeda-beda Kalau saya Enggak hafal Saya harus lihat Kan buang-buang waktu Tuh Mbak Kalau saya punya kreativitas itu Tentunya akan mempermudah saya Saya cuma lihat visualnya aja Oh iya Saya ngerti gitu Jadi saya juga gampang Untuk komunikasikan ke nasabah Dan nasabah juga bisa Lebih cepat Untuk menerima Dari komunikasi Dari Kreativitas yang saya ciptakan itu Gitu Jadi adanya kreativitas Kreativitas kerusi Taman Asri di KPK Memang itu terbentuk Dari keisengan saya Karena saya emang orangnya Iseng banget ya Mbak Suka bikin-bikin kayak gitu Dan ternyata Bermanfaat Mbak Dan alhamdulillahnya nih Mbak Iya sih Aksa pun memapresiasi Kreativitas yang saya ciptakan tersebut Dimasukkan ke dalam Wadah sharing point Jadi teman-teman agent lainnya pun Bisa mengakses Kreativitas yang saya ciptakan Mantap Oke Mungkin kami disini Kayak gitu Betul banget Teman-teman Kan kalau ada Pertanyaan seputar Pengalaman Mbak Lila Di The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 Maupun seputar Agent inbound Bisa ya Mbak ya Ditanyakan ya Iya Kalau misalnya mau sharing Terkait agent inbound Di perusahaan Mbak Lila Seperti apa sih Kalau di perusahaan saya Seperti ini Kayak gitu Boleh banget Untuk Sesi tanya-jawabnya Sudah saya buka Teman-teman Boleh silakan Di chat Di kolom chat Apalupun unmute Mikrofonnya Nanti akan kami persilahkan Untuk masuk ke Layar ini Mbak Lila Sekarang Saya mau Nanya nih Mbak Lila Terkait Pengalamannya Ketika Sesi tanya-jawab Apa sih yang Mbak Lila Rasakan gitu Pada sesi tanya-jawab 10 menit Gitu kan Kayak Dek-dekankah Atau Biasa aja Udah sering Jadi Mbak Iya sih Kebetulan nih ya Saya itu Tanya-jawab itu Terakhir Mbak Urutannya 13 Kalau masalah Jadi itu Mbak Lila Kati Kezuhur ya Nah terus Disitu tuh Saya tuh udah kayak Bener-bener Mempersiapkan nih Apa yang ingin Saya Kasih ke Bapak Ibu Dewan Jurinya Tapi saya juga Melihat disini Yang tadi saya bilang Saya lihat Dari tips dan trik Yang Pak Andi Sebutkan tadi Dan itu semuanya Saya terapkan Dan Alhamdulillah Mbak Ternyata tips-tips Dari Pak Andi Itu sangat-sangat Berpengaruh nih Mbak Untuk saya Jadi saat saya Fokus ke depan kamera Saya gak ke distrek Sama yang lainnya Saya tahu Apa yang mau saya jawab Itu mempermudah saya banget Untuk memberikan jawaban itu Juga sesuai dengan yang Sesuai dengan yang Modera tertanyakan Gitu Mbak Iya sih Oke Jadi 10 menit itu Bisa Diatur lah ya Waktunya oleh Mbak Lila Apa namanya Jawabnya seperti apa Kayak gitu ya Mbak Sangat gitu Kalau dari sekian Banyak Apa namanya Alur Untuk the best-nya nih Mbak Yang paling bikin Berkesan tuh Di bagian mana Mbak Di bagian Video presentasi sih Mbak Kalau aku Kenapa tuh Mbak Sebenarnya sama sih Mbak Testa tulis sama Tanya jawab sama Karena disiapkannya Juga barengan Cuman kan Untuk video presentasi itu Kita tuh PR-nya itu adalah Mengkemas ya Mbak ya Mengkemas presentasi Yang kita ciptakan itu Dalam bentuk video Nah disini tuh Saya punya beberapa Poin yang tadi Saya penting banget Gimana caranya Yang nonton itu tuh Nggak bosen Dan memang Poin-poin yang Saya bahas itu Memang tersampaikan Kepada Para Penglihatnya Atau Para penontonnya Jadi Menurut saya Disini Pembuatan video itu Nggak mudah Karena Adanya pandemi Seperti ini juga Jadi kita kan Sulit ya Mbak ya Untuk keluar rumah Apalagi saya Bekerja di rumah Disini Jadi saya Menggunakan Kemarin tuh Metode Pakai Green screen Jadi itu Lebih mudah sih Mbak Menurut saya Jadi saya cari Yang mudah Tapi pesannya Dapet Itu si poin Yang penting Yang pengen Saya sampaikan Di video presentasi Oke Nah ada tips tambahan Tadi teman-teman Dari Mbak Lila Gunakan green screen Untuk membuat Video presentasi Mbak Lila Ada pertanyaan Pertama nih Dari Mas Ardan Dari ASAREN Saya bacakan ya Mbak Lila Dan teman-teman semua Mbak Lila Sebagai yang kita Sebagaimana yang kita Ketahui Tahun 2020 Tahun yang paling berbeda Dari ajang The Best Contact Center Indonesia Dari tahun-tahun sebelumnya Apa sih kendala Yang dialami Selama mengikuti ajang ini Karena kita kan Tahu nih Banyak karyawan Di beberapa perusahaan Yang memang WFH Dan bagaimana cara Mbak Lila Mengatur waktu Karena Mbak Lila juga harus Melaksanakan tugas Tentang jawab Sebagai agent inbound Silahkan Mbak Ya bener banget Siapa Mas Ardan Makasih Mas Ardan dari ASAREN Bener banget Mas Ardan Jadi seperti yang tadi Saya juga udah Sebutkan Manajemen waktu itu Penting banget Di saat pandemi ini Karena kita harus Bisa pintar-pintar Mengatur waktu Untuk kita bekerja Kemudian kita juga Harus mengatur waktu Untuk belajar juga Di ujian tes tertulis Kita juga ada Pembekalan-pembekalan Nah disini Tips dari saya itu Adalah Tetap tidur Tepat waktu Jadi Pokoknya kita harus Fix badan kita itu sehat Karena Kunci utamanya itu Adalah sehat Apabila disini Kita gak sehat Kita gak akan bisa Ngebagi waktu Jadi pokoknya disini Bener-bener jaga kesehatan Apalagi di pandemi Seperti ini Jangan dulu Keluar-keluar rumah Apalagi kita dikasih Kesempatan untuk Kerja di rumah ya Teman-teman semuanya Yang berkerja di rumah Jadi harus menggunakan Kesempatan tersebut Dan sampai kita kasih Kesempatan untuk Bekerja di rumah Tapi kita malah Sakit Atau kita malah disini Tidak maksimal Nah dengan adanya Kita sehat Kita bisa maksimal Dalam Membagi waktu Untuk bekerja Dan juga mengikuti Kopetisi Jadi Menurut saya Cuma satu Tipsnya Untuk bisa Membagi waktu Adalah sehat Itu aja Bayasi Iya Berarti kalau misalnya Memang Ketika kita Sudah merasa nih Badan kita Tubuhnya sudah tidak fit Semuanya jadi Tidak maksimal ya Mbak Lila Jadi istirahat yang cukup Makan yang bergizi juga Karena itu penting banget Bayasi Mungkin itu Keliatannya kayak Kelisah ya Kayak sepele gitu ya Mbak Tapi ternyata Dengan kita Bisa sehat Kita bisa Bekerja juga maksimal Kita juga bisa Mengerjakan Pembuatan video presentasi Pasti di luar Jam bekerja Sabtu minggu kita Kepakai Mungkin Malam kita Kepakai juga Untuk belajar Nah kalau kita Tidak sehat Gimana kita bisa Melakukan itu semua Gitu Jadi kuncinya Cuma satu Sehat Pokoknya harus sehat Halo Mbak Lila Hai Ini Kalau selama Ajang ini Apakah ada Kendala Yang Mbak Lila Alami Kalau Kendala Kendala-kendala kecil Pastinya ada ya Ini dari Mas Arden Iya Mas Arden Tapi ada Kayak misalnya Disini kan Kalau pandemi itu Kita tidak bertatap langsung Dengan mentor kita Atau dengan peserta-peserta lain juga Seperti yang tahun-tahun sebelumnya Tapi disini Sebisa mungkin Menjaga komunikasi tersebut Jadi kita juga Bisa satu Pemikiran Karena menurut saya Kendala-kendala itu Bukan hanya dari sistem saja Atau dari Kendala-kendala Metode-metode Pembuatannya saja Tapi adalah komunikasi Jadi menjaga komunikasi Terus juga disini Kita harus mandiri Karena kan Kalau kita Mungkin bekerjanya di kantor Kita bisa belajar bareng gitu ya Tapi kalau di rumah kan Kita harus sendiri nih Jadi kita harus punya Keniatan itu sendiri Untuk meminimalisir Kendala-kendala tersebut Kalau untuk saya pribadi Disini Kendala-kendalanya Tidak terlalu Kerasa di saya Karena saya enjoy Untuk melaksanakan Atau saya menikmati Dalam setiap proses Kompetisi ini Jadi mau di rumah Mau di kantor Itu menurut saya Bukan kendala sih Oke Thank you Mbak Dila Terima kasih Mas Arden Pertanyaannya Terima kasih Mas Arden Oke Berarti memang Kalau misalnya kita enjoy Mengerjakannya Semuanya Lancar gitu ya Mbak Walaupun pasti ada ya Cuman kayak gak keinget aja gitu Mbak Bener-bener Setuju banget sih Mbak Mbak kita ada Satu pertanyaan nih Dari Mas Dwi Lutfi Mas Dwi Lutfi Boleh open mic Mas Dwi? Oke Silahkan Mas Dwi Lutfi Untuk pertanyaannya Boleh ditanyakan Saya bacakan ulang ya Mbak ya Saya Dwi Lutfi ya Saya kemandiri kontak center nih Mau tanya nih Mbak Seputar persiapan Mbak Saat persiapan Mbak Lila Ikut Mbak ini Berapa lama nih Mempersiapkan materi Dan strategi apa Untuk bisa sampai Menjadi the best nih Mbak ya Dan siapa yang berpengaruh Besar buat persiapannya Mbak Apakah dari diri sendiri Apakah ada pengaruh Dari support orang lain Sehingga ide dan strategi Dapat tersusun dengan rapi Untuk Mbak Lila Ikut kompetisi ini Dan yang terakhir nih Mbak Dari tambahan Untuk kendala-kendala Dan hambatannya apa aja Itu aja Mbak Makasih Oke Dari Mas siapa tadi Mbak Mas Dwi Lutfi Mas Dwi Lutfi ya Makasih Mas Dwi Lutfi Terima kasih disini Untuk pertanyaannya Tentu Ada strategi Yang harus dirancang Karena kalau kita Ingin mencapai sesuatu Gak bisa gitu aja Gitu ya Saya selalu menanamkan Itu sih Jadi perlu Memang perlu belajar Perlu disiapkan Nah Kalau saya boleh Membagi disini Jadi saya itu Saat terpilih seleksi Itu bulan Januari Nah setelah bulan Januari itu Sekitar bulan Januari-Februari itu Saya mengikuti beberapa Kegiatan kayak Pembekalan Kayak gitu-gitu Jadi untuk tes tertulisnya dulu lah Disitu yang disiapkan Nah kemudian Selanjutnya Saya juga mempersiapkan Untuk Rancangan Atau Pembuatan Dari Skrip-skrip Video presentasi Yang presentasi dulu Karena saat itu Belum tahu kan Video Jadi presentasi saya tampil Masih sama Seperti yang Alurnya Tapi saat adanya pandemi Itu Lumayan Berbalik banget ya Karena kita langsung Dipekerjakan di rumah Jadi kita Dituntut Harus bisa Mandiri Tidak rutin Untuk Pembekalan itu Tapi disini Kita juga Melakukan pembekalan juga Di luar jam kerja Ada juga Waktu yang memang Dikasih khusus Untuk pembekalan itu sendiri Jadi kalau strategi itu Adalah Tidak meremehkan Dari tiga poin penilaian Jadi ketiga-tiganya tersebut Itu sama pentingnya Mas Lutfi Jadi kita gak boleh Kayak ya udahlah Poin penilaian terbesar Itu kan cuman di video Amat tes tanya jawab Jadi tes tertulisnya Gak perlu Nih kita pelajarin Itu jangan sampai Kita ngeremehin ketiga-tiganya Jadi ketiga-tiganya Harus jalan Kalau saya sendiri Disini biasanya Video presentasi saya buat Di hari satu Atau di hari minggu Kemudian untuk tes tertulis Itu pasti saya rutinin Itu kayak Setiap harinya Kayak seminggu tiga kali Itu saya ngerangkum dulu Di bulan-bulan pertama Kemudian nanti Udah bulan-bulan ketiga Bulan keempatnya Itu saya mulai-mulai Tryout-tryout Diadakan juga sih Sama perusahaan saya Jadi saya banyak Ketemu-ketemu Sama soal-soal Saya banyak dipertemukan Dengan berbagai macam Jenis soal Jadi saya tahu nih Jenis-jenis soal ini Gimana cara menjawabnya Model yang kayak gini Kayak gimana Kayak gitu Nah untuk tes Tanya-jawab sendiri Itu punya bagiannya sendiri Mas Lutfi Caranya itu seperti yang tadi Saya udah bagikan semua Disitu ada semua Mas Lutfi Kalau Mas Lutfi perhatikan Saya membagi secara detail Untuk tes tanya-jawab itu Ada latihan komunikasi Kemudian ada manajemen waktu Dan fokus Jadi kalau strategi Yang saya rancang itu Sebenarnya kuncinya itu adalah Kita fokus Kita nikmatin aja Terus kita pintar manajemen waktu Kita sehat Nah karena ketiga Dari keempat strategi Yang saya punya itu Itu bisa meminimalisir Kendala-kendala Kendala-kendala yang terjadi Itu seperti apa Mungkin disini Kalau kendala-kendala Seperti pembuatan video Presentasi Kan gak bisa ya Banyak orang yang bantu Karena adanya pandemi Pastikan kita terbatas ya Pak Lutfi Gak bisa dibantuin Oleh banyak orang Karena gak boleh juga kan Nah jadi kita juga disini Dituntut juga harus Cari referensi Untuk bisa Lebih luas lagi Atau mengeksplor Video-video presentasi Jadi kita punya banyak ide Jadi pembuatannya Video presentasinya mulus Tes tertulisnya juga lancar Tes tanya-jawabnya juga lancar Kayak gitu sih Mas Lutfi Strategi yang saya punya Dan cara saya Untuk meminimalisir Kendala tersebut Oke Bagaimana Mas Lutfi Apakah sudah terjawab Oke Mbak Udah Mbak Makasih banyak ya Mbak ya Terima kasih Mas Lutfi Terima kasih Mas Lutfi Pertanyaannya Mbak Lila kita next Ke pertanyaan berikutnya Mbak ya Boleh Ada dari Mbak Aulia Ini saya bacakan Saja ya Mbak Aulia ya Ada dari Mbak Aulia Dari Telmark Mbak Lila Dalam mengikuti Kompetisi sebesar ini Tentunya dengan ada banyaknya Pesaing kita Dari seluruh Indonesia Sebagai seorang Seseorang yang pertama kali ikut Dan belum berpengalaman Bagaimana tips Untuk mengatasi Insecurity dalam diri Mbak Lila Gak insecure ya Mbak Kemudian Dengan adanya keterbatasan Akibat pandemi Gimana Mbak Lila Menjalankan program Yang disebutkan tadi Mbak Oke Nah Tadi dari Mbak Aulia Makasih untuk pertanyaannya Jadi Saya sama Saya juga baru mengikuti itu Tahun lalu pertama kali Pasti ada rasa insecure ya Tapi Mbak Aulia Di sini saya cuma punya Satu Pesan yang mungkin Itu juga saya terapkan Ke diri saya Jadi di saat Kita itu Nikmatin aja Prosesnya Terus kita percaya Sama diri kita Itu akan Lancar aja gitu Mbak Jadi Kalau kita Tidak percaya Sama diri kita Gimana orang lain Juga mau percaya Sama diri kita Jadi Kunci pertama Supaya kita bisa Tidak insecure Itu adalah Percaya diri Dengan kemampuan Yang kita punya Kita percaya bahwa Apa yang kita punya itu Memang adalah Bisa ditampilkan Kepada Bapak Ibu Dewan Jurinya juga Dan juga di sini Kita harus Percaya dengan Kemampuan yang kita punya Jadi itu Untuk meminimalisir Insecure Karena zaman sekarang itu Insecure itu lagi naik-naiknya Mbak Caranya sebenarnya Gampang sih Kita tuh Mencintai diri kita sendiri Sampai akhirnya Kita tahu Apa yang harus kita lakukan Nah Kalau kita udah tahu nih Apa yang diri kita punya Diri kita mau melakukan apa Strategi itu akan ada aja Mbak Iya sih Jadi kita harus Enjoy Percaya sama diri kita Agar orang-orang lain pun Bisa percaya Sama diri kita Gitu Dan lihat pesaing-pesaing lain Jangan Jangan Insecure dulu Karena mereka juga sama Sama kita Kita gak tahu kan Mereka juga baru pertama kali Atau gimana Jadi kita sama ratakan saja Mereka Peserta-peserta lain itu Sama kayak kita Yang gak tahu apa-apa Tapi kita harus Maksimalkan diri kita Di Poin paling atas Gitu Kalau bisa Pokoknya kita harus berusaha Maksimal Seterbaiknya diri kita Berarti Tede dulu aja Gitu ya Tede dulu aja Dan semaksimal mungkin Betul banget Jadi ketika kita Pede gitu Insecurity-nya Akan menurun Gitu Atau bahkan Menurun Bener banget Oke Selanjutnya kita ada Pertanyaan nih Mbak Dari Mas Fahariza Di Dari PLN 123 Apakah Ada mentor khusus Untuk perlombaan Kompetisi sebesar ini Apakah Mbak Lila Sudah memberikan Sebentar Mbak Oh ini Apakah ada mentor khusus Untuk mengikuti Kompetisi sebesar ini Terima kasih Mbak Lila Sudah memberikan tips Dan trik Untuk mengikuti Kompetisi ini Jadi Mas Fahariza Sudah ada gambaran Selamat Bener banget Mbak Yasi Jadi Setelah saya terpilih Dari seleksi-seleksi Yang dilakukan Di perusahaan saya itu Saya langsung dipertemukan Satu mentor Jadi memang ada beberapa Perwakilan ya Dari Aksa Dan setiap perwakilan itu Punya satu mentor Yang menghandle Si pesertanya itu Masing-masing Jadi saya Kalau pun Mau sharing Itu pasti langsung Pementor saya Dan Mentor Dan juga peserta itu Harus klub Mbak Jangan sampai ada Miskom Jangan sampai ada Kayak selek-selekan itu Jangan sampai Jadi kita harus Apa ya Ibaratnya itu Kalau duet itu Kita harus kawin gitu ya Ibaratnya Nah Kita sama mentor kita pun sama Jadi kita satu otak Kita satu ide Satu frekuensi Jadi kemana-mana itu Pasti akan lancar aja jalannya Jadi menurut saya Di sini penting sih Punya mentor Dalam adanya Kompetisi ICCI ini Untuk di Aksa sendiri ini Mbak Saya penasaran Untuk mentornya itu Dipilih oleh perusahaan Atau dari Pesertanya Dari Mbak Lila Mengajukan Saya mau mentornya Bu X Bapak Y Seperti itu Kalau di Aksa sendiri Jadi setelah lulus seleksi Itu langsung Dapat mentor Yang sudah dipilihkan juga Mbak Oh gitu Jadi memang sudah ada Setiap perwakilan Sudah ada mentornya Gitu Beda-beda Berarti memang Mentornya sudah ada Kualifikasinya lah ya Mbak Sesuai dengan Aksanya juga Gitu ya Mbak Saya juga dong Nanya Mbak Yessica Maaf Tadi kan sudah disiapkan Mentornya ya Nah kalau untuk mentornya sendiri Ini masih dari Aksa Atau dari luar Aksa Kalau mentornya itu Dari Aksa mas Oh dari Aksa sendiri ya Benar banget Oke Saya kira ada dari luar gitu Yang pengalaman dari ICCI juga sebelumnya Enggak Jadi mentor saya itu Kebetulan juga Dulunya juga pernah Mengikuti kompetisi ACCE Jadi juga tahu gambarannya Jadi Saya juga mendapatkan Gambaran-gambaran itu Juga dari mentor saya Gitu Jadi banyak banget Komunikasi yang Ilmu-ilmu yang saya dapatkan Juga dari mentor saya Oke Terima kasih Mbak Iya Sama-sama Mbak Lila Tadi Mbak Lila sempat bilang Apa namanya Setelah lulus seleksi di Aksa Berarti dari pihak Aksa sendiri Ada seleksi internal ya Mbak ya Benar banget Mbak ya sih Jadi ada seleksi internal Jadi ada beberapa Peserta Yang memang Diikut sertakan Terus kita di tes Ada tes tak tulisnya juga Ilmu-ilmu kontak senter Ada juga Di sini tes presentasinya Jadi kita disuruh buat Slide presentasi Profile diri kita Terus gimana caranya kita Untuk speak up Di depan umum Di depan publik Jadi Itu dinilainya Dari situ sih Mbak Dan kebetulan Alhamdulillah Dari seleksi tersebut Saya terpilih Dan beberapa perwakilan Juga ada yang terpilih Dan langsung mendapatkan mentor Oke Baik Berarti memang Dari Aksa sudah mempersiapkan Secara internal dulu ya Mbak ya Baru Dilepas nih Ke ajang The Best Contact Center Kita ya Oke Mbak Lila Kita ada pertanyaan lagi nih Mbak Dari Mas Windu Apa sih yang perlu Mas Windu boleh tahu Dari perusahaan mana Mas? Mas Windu Dari Palija Mbak Oke Dari Palija Baik Kita lanjut ya Pertanyaannya Apa sih yang perlu diperhatikan Mbak Terkait teknisnya Pada pembuatan video presentasi Teknis video berarti Oke Oke Makasih disini Mas Windu ya Untuk pertanyaannya Jadi bener banget Teknik dalam video presentasi itu Merupakan Ada juga salah satu Challenge untuk diri saya Karena saya juga buatnya di rumah Yang perlu diperhatikan itu adalah Lighting Kemudian yang kedua itu adalah audio Itu aja cukup Mas Windu Karena saya pakai green screen kan Jadi kalau lightingnya kita Kayak apa ya Ngomongnya itu Enggak sama Itu akan merusak Green screen kita Saat mulai mengedit Gitu Karena kebetulan Saya punya ilmu-ilmu Dalam pembuatan video juga Saat saya kuliah Jadi Itu cukup Lumayan challenge juga Untuk diri saya Untuk membuat video presentasi ini sih Gitu Jadi Paling utama untuk teknisnya itu Lighting Sama audio Oke Bagaimana Mas Windu? Semoga sudah terjawab ya Mas Windu ya Mbak Lila kita ada pertanyaan terkait Agent di Aksa nih Mbak Dari Mas Tomi di Rumah Zakat Sekarang tuh berapa sih Mbak Jumlah agent di Aksa Finansial Indonesia? Wah Mas Tomi disini Macem-macem ya Mas Tomi Untuk agent inbound sendiri Itu ada Enam dari telemarketing Dan Untuk Maksudnya disini penawaran produk dari telemarketing Dan ada tiga Untuk penawaran produk dari agent Itu untuk agent inbound Untuk emailnya sendiri juga Macem-macem Itu ada enam Untuk penawaran produk dari telemarketing Dan juga agent Gitu Oke berarti memang Ada spesifikasinya lah ya Mbak Ada spesifikasinya Jadi memang Ada bagian-bagiannya Seperti itu Mas Tomi ya? Mas Tomi betul Dari Rumah Zakat Oke teman-teman Saya buka sesi tanya jawab Untuk open mic-nya Silahkan Yang ingin bertanya Boleh langsung di open mic-nya aja Mbak Lila Aku boleh panya Mbak Lila Boleh Kalau Tuan Saya dari Bilanya dari ICC Atau Teleksindo ya Dari ICC Juga boleh Berkaitan soal Kan tadi udah banyak yang ngomongin Soal persiapan lomba gitu Aku Lebih penasaran sih Terkait Apa ya Aksa kan Kalau yang aku dengar Sangat konsisten Dalam menerapkan Protokol kesehatan ya Kemudian Jadi Pembagian terkait WFH Dan WFO-nya pun juga Sudah diatur dengan baik Oleh Kontakt senternya Aksa Finansial Yang saya dengar Boleh gak sih Mbak bagi-bagi nih Pengalamannya Gimana sih Proses pengalaman WFH di Aksa Finansial Jadi Berapa banyak orang Yang di WFH kan Proporsinya WFO dan WFH Di Aksa Finansial Terus kemudian Pengalaman Mbak Lila Sebagai agent inbound Ketika berada di rumah Itu seperti apa Oke Atas nama siapa ini? Saya dan Mbak Alia Mbak Alia Makasih disini Untuk pertanyaan ya Benar banget Jadi Aksa disini Menggerdebankan banget Kesehatan para Staffnya Atau karyawannya Jadi disini memang Sebagiannya itu Mungkin hampir semuanya itu Bekerja di rumah Hanya ada Customer Service Yang di working center-nya Yang bekerja di Aksa Power-nya Untuk menjaga Kesehatan karyawan-karyawannya Tentunya Dan disini Untuk bekerja di rumah Itu pengalaman Untuk saya itu Pengalaman yang baru ya Tapi seru juga ternyata Lomba Alia Karena disini Saya jadi lebih Bisa membagi waktu Nah karena adanya disini Saya bekerja di rumah Saya gak perlu Disini kan macet-macetan Berangkat kerja Atau juga disini Pulang kerja Lama di jalan Gitu ya Jadi menurut saya Ini seru banget sih WFH Karena kita juga Gumpul sama keluarga juga Tapi bekerja juga Dan juga Tentunya WFH itu Tidak membuat kita Jadi terbatas Untuk memberikan pelayanan Karena bisa-bisa aja Ternyata Mbak Alia Untuk memberikan pelayanan maksimal Walaupun kita WFH Karena tetap ada Pembekalan-pembekalan Yang diberikan Walaupun secara virtual Gitu Mbak Alia Berarti tiap pagi Selalu ada Koordinasi Selalu rutin ya Melakukan koordinasi Dengan tim Ada morning briefing Dan Seminggu dua Seminggu sekali itu Kita ada Fokus group discussion Jadi walaupun kita gak kumpul Kita tetap ada virtualnya Gitu Jadi tetap Yang digunakan ketika di rumah Itu semua di provide oleh Aksa ya Mbak Betul banget Mbak Jadi memang Aksa sudah menyiapkan Untuk sistem-sistemnya Segala macemnya itu Sebelum kita dipekerjakan di rumah Gitu Baik Mbak Terima kasih Mbak Lila Atas informasinya Terima kasih Mbak Lila Terima kasih Mbak Lila Dan Mbak Lila Untuk pertanyaan dan jawabannya Mbak Lila Sepertinya sudah tidak ada lagi Pertanyaan nih Terkait Apa namanya The Best Contact Center Indonesia Tahun 2020 Di agent inbound Maupun terkait Aksanya Mbak Lila Sebelum kita tutup sesinya Mbak Lila nih Pada pagi hari ini Boleh dong Mbak Di informasikan ke kita nih Pesan-pesan apa Yang perlu kita jalankan Nanti Agar tetap semangat Mengikuti The Best Contact Center Indonesia Tahun 2021 Plossing Statementnya Boleh Mbak Silahkan Mbak Lila Oke Terima kasih Mbak Yasi Jadi teman-teman semua Di sini Yang ingin mengikuti Kompetisi ICCA Di tahun 2021 Kita tidak boleh Insecure Kita harus percaya diri Sama kemampuan yang kita punya Kita lakukan Yang terbaik Semaksimal mungkin Dan saya tahu Di sini saya terapkan juga Ke diri saya Kalau tidak ada usaha Yang mengkhianati hasil Jadi percaya sama diri sendiri Lakukan semaksimal mungkin Gitu Mbak Yasi Lantap Terima kasih banyak Mbak Lila Atas sharing-sharingnya Pada pagi hari ini Banyak sekali tips dan trik Dari Mbak Lila nih Teman-teman Bagi teman-teman yang tadi Ikutin dari pagi Mungkin sudah mencatat Catatannya sudah banyak nih Tips dan trik dari Mbak Lila Jangan sampai kelewatan Untuk tips dan triknya Baik Mbak Lila sekarang Kita ke pembicaraan selanjutnya Mbak ya Saya panggil terlebih dahulu Di sini ada Mas Imade Surya Selamat pagi Mas Imade Surya Halo pagi Apa kabarnya Mas? Baik Baik Mas mau tahu dong Mas Dipanggilnya Mas Surya Atau Mas Andanan sebenarnya Benar sih Banyak nama sih sebenarnya Panggilannya Cuma yang paling sering dipanggil Surya Berarti saya gak salah Panggil ya Mas Surya Oke Baik Mas Surya Boleh langsung dimulai saja Sesi sharing-nya Boleh langsung Share screen aja Oke deh Sudah Mas Sudah Mas Om Swastiastu Assalamualaikum Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam sejahtera Untuk kita semua Halo semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu Rekan-rekan yang Pada pagi hari ini Selamat pagi Ya Ikut gabung di Zoom Winner Sharing Dan mungkin ada teman-teman Dari IT Support Yang akan mengikuti Lomba ICCI 2021 Salam kenal semuanya Semoga kita semua Tuhan diberikan kesehatan Amin Oke Di pagi hari ini Saya diberikan kesempatan Oleh tim ICCI Untuk memberikan Sharing Baik dari pengalaman Saya kerja Terus Job desk Tugas tanggung jawab Dan lain sebagainya Tentang pekerjaan Saya kesehariannya Dan juga mungkin Nanti di belakang Akan saya isi Dengan sedikit Tips Bagaimana Menghadapi Tes-tes Yang ada di ICCI Tapi sebelum saya lanjut Mungkin terdapatnya Saya perkenalkan diri dulu Perkenalkan Nama saya Imadi Surya Andana Dari Kontakt Center PLN 123 Bekerja sebagai Seorang IT Technical Support Oke Jadi Materi yang Sharing Yang saya bawa Hari ini Mungkin Lebih dikhususkan Untuk IT Support Tapi sebelumnya Ada IT Support Nggak di sini Malu-malu Mungkin Hampir Mungkin Kalau bisa bilang Hampir 75% Materi yang saya bawakan Di sini adalah Materi yang juga Saya bawakan Pada waktu Pembuatan video Pada waktu Lomba SCCA kemarin Oke Jadi Mulai dari Deskripsi pekerjaan Saya bekerja di Kontakt Center PLN 123 Sudah hampir Selama Kurang lebih 8 tahun Mulai dari Desember 2012 Hingga saat ini Jadi tentunya Sebagai seorang IT Technical Support Saya memiliki Main job Atau tugas utama Untuk memastikan Bahwa Seluruh kegiatan Operasional Yang berkaitan dengan Analisir lah Terjadinya kendala-kendala yang terjadi Jadi singkatnya Ada tiga objek utama Menurut saya Yang dikerjakan oleh Seorang IT Support Yang pertama adalah Komputer Itu hardware Kemudian yang kedua adalah Aplikasi Itu software Yang ketiga adalah Pengembangan sistem jaringan Atau networking Jadi Di setiap divisi Pasti ada tugas Dan tanggung jawabnya Kalau Sebagai saya Seorang IT Support Tugas saya adalah Yang pertama adalah Memastikan sistem Operasi dan aplikasi Yaitu dengan cara Melakukan pengecekan Serta memperbaharui Atau mengupdate Sistem operasi Dan juga aplikasi Yang dijalankan Dan digunakan oleh SDM Dan tentunya Aplikasi yang dijalankan Dan digunakan oleh SDM Tentunya harus berjalan lancar Untuk Untuk Apa namanya Untuk Meningkatkan pelayanan Kepada pelanggan PLN Tentunya Kepada customer Kepada customer Pembelian yang ketiga adalah Antivirus Kenapa ini penting Karena Dengan antivirus Tentunya bisa menghalau virus Dan kalau virus ini Tidak kita halau Ini bisa bahaya Bahayanya paling Paling berat itu adalah Membebani server Itu yang paling Penting Kenapa kita harus selalu Mengupdate antivirus Yang ada di PCSDM Kemudian tentunya Kita harus memastikan Jaringan Atau intranet Yang digunakan oleh SDM Untuk bekerja kesehariannya Itu bisa terkoneksi Secara lancar Kemudian Selain itu Kita juga Sebagai IT technical support Memiliki Apa namanya Tanggung jawab Sebagai pekerjaan Dan ini adalah Yang saya bawakan Waktu lomba ICCA kemarin juga Jadi Mungkin bisa Sebagai bahan Yang pertama Itu adalah Handling gangguan Sebagai seorang IT support Dan saya yakin IT support Di perusahaan lain Juga sama Pasti Hal pertama yang Menyakalukan adalah Troubleshooting Atau handling gangguan Kenapa saya tulis Cepat dan sigap Karena sebagai seorang IT technical support Kita harus dengan cepat Dan sigap Menghandle seluruh Gangguan Yang dialami oleh SDM Terlebih Khususnya Agent CSU Karena tentunya Singkatnya Semakin cepat Kita sebagai Seorang IT support Menghandle gangguan Untuk merecovery Gangguan yang dialami oleh CSU Maka semakin cepat pula CSU akan Kembali online Dan melayani Melayani pelanggan Jadi secara Tidak langsung Peran IT support ini Bisa berpengaruh Terhadap Apa namanya Produktivitas Seorang agent Jadi secara Tidak langsung Jadi jangan anggap Mungkin ada yang Enggak beda IT support itu Enggak ada pengaruhnya Terhadap perusahaan Atau apa Jadi secara Tidak langsung IT support bisa Pengaruh terhadap Produktivitas Penurunan Atau peningkatan Agent Kemudian yang kedua Adalah maintenance Maintenance Saya lakukan secara Rutin Dan berkala Tentunya Fungsi dari maintenance Ini adalah Untuk Meminimalisir Terjadinya gangguan Itu hal yang Paling penting Jadi ada Ada mungkin stigma Di sebuah Apa ya Di sebuah Perusahaan Bahwa Atau orang-orang Sentilan orang-orang Bahwa Seorang IT support itu Hanya bekerja Ketika ada gangguan Jadi dengan adanya Maintenance ini Saya bisa Membantah stigma tersebut Karena apa Dengan kita Maintenance Itu kita sudah Bekerja sebelum Ada gangguan Karena fungsi Dari maintenance Itu adalah Preventive Upaya preventive Kita Untuk Menghindari Atau Meminimalisir Terjadinya gangguan Makanya Ada stigma Tentang Yang saya bilang Tadi itu Saya tidak 100% Setuju ya Bahwa IT support Hanya bekerja Ketika ada gangguan Dan inilah Maintenance Yang dilakukan oleh Seorang IT support Kemudian yang ketiga Adalah monitoring traffic Tentunya Sebagai seorang IT support Kita tidak bisa Terlepas Dari yang namanya Koneksi Intranet Karena Dalam pelayanan Contact center Itu pasti Mereka semua Mengakses aplikasi Yang digunakan Untuk pelayanan Kepada pelanggan Dan dari KIA Dan lain sebagainya Mempunyai aplikasi Yang terhubung Satu jaringan Untuk itu Peran Atau tugas Tanggung jawab Seorang IT support Memastikan Supaya Koneksi tersebut Bisa tetap stabil Kalau di Contact center PLN 123 Saya menggunakan Aplikasi Monitoring PRTG Jadi Saya sebagai Seorang IT support Harus jeli Bisa melihat Adanya High traffic Atau tidak Karena ketika Ada high traffic Ada dua poin Yang kemungkinan besar Akan terjadi Yang pertama Akses aplikasi Bisa menjadi lambat Yang kedua Bisa terjadi Lossed koneksi Maka untuk itu Peran saya Sebagai seorang IT support Dalam monitoring ini Bisa dengan jeli Melihat high traffic Sehingga bisa Melakukan koordinasi Lebih lanjut Dengan tim IT jaringan terkait Tentunya Untuk bisa Mengantisipasi Hal-hal Yang tidak diinginkan Seperti lossed koneksi Ataupun aplikasi lambat Sekarang kita masuk Ke program kerja Dan program kerja ini Yang saya bawakan juga Jadi seperti yang saya bilang tadi 75% Yang saya bawakan ini adalah Yang saya bawakan juga Waktu lomba SIC kemarin Dan Ya syukur Bisa mengantarkan Kelu Platinum Oke Jadi program kerja Yang saya bawakan adalah Efektivitas penanganan gangguan Dan sinergi integritas Menuju smart solution Di era new normal Tentunya program kerja Yang saya bawakan ini Latar belakangnya adalah Yang pertama Karena saya lihat Sebelumnya adalah Masih panjangnya Alur atau proses Penanganan gangguan Yang dialami oleh Agent khususnya Agent CSO Hingga sampai diindal oleh ID support Yang kemudian yang kedua Adalah masih manualnya Proses percungan durasi Istirahat mereka Kemudian yang ketiga Adalah report gangguan Yang dikerjakan Dash control Masih bersifat manual Dan harus di input Satu per satu Nah Karena berlatar belakang Permasalahan tersebut Dan kebetulan Saya juga mempunyai background Di programming Karena kuliah Saya jurusan programming Akhirnya saya mencetuskan Sebuah inovasi Atau karya Untuk mempermudah SDM Terlebih khususnya Agent CSO Dalam bekerja Saya membuat aplikasi Yang senamakan dengan Cerdas Jadi poin dari Pembuatan aplikasi Cerdas ini adalah Saya ingin semuanya Bisa menjadi lebih mudah Lebih simpel Dan tidak rumit Bayangkan saja Kalau ada proses gangguan Biasanya Pada waktu manual Itu kalau ada CSO yang gangguan Itu biasanya mereka Memanggil team leader Terlebih dahulu Kemudian team leader Akan menghubungi Agent support Kemudian IT support Baru akan mengerjakan Ke PC Daripada agent yang bersangkutan Itu bagi saya Sangat ribet sekali Makanya untuk itu Saya ciptakan Bagaimana caranya Akan membuat Sebuah solusi Yang inovatif Yang smart Dan tidak ribet Dan yang paling penting Poin-poinnya Masih tetap masuk Seperti yang paling penting Diperlukan oleh Teamless Control Adalah bukti Atau evidence Terjadinya gangguan Kemudian Ini adalah Sedikit tampilan Aplikasi Bukan bermaksud Untuk gimana Cuma sebagai bayangan saja Ini aplikasi Yang saya buat Untuk di Sebagai CSO Kemudian Di sini ada Aplikasi Untuk tampilan Dari sisi IT support sendiri Ketika ada gangguan Akan tampil di sini Kemudian Historinya pun Akan ter-record Dan ini penting Untuk sebagai Lamporan daily Aktivitas Daripada Tim IT support Itu sendiri Kemudian ini Yang digunakan oleh Timless Control Dimana semuanya ini Terekam Gangguan yang dialami Oleh agent CSO Itu terekam Secara otomatis Pada saat CSO Menekan klik bantuan Jadi mulai dari Durasi Gangguan Durasi penanganan Dan IT support Mulai gangguan Jenis gangguannya Seperti apa Sampai capture Daripada gangguan Nah capture ini Diperlukan oleh Timless Control Sebagai Evidence Sebagai laporannya Kemudian Menjadi seorang IT support Bagi saya Seorang IT support Harus memiliki Standar kemampuan Ada dua poin Yaitu Hard skill Dan soft skill Dari hard skill Yang pertama adalah Computer troubleshooting Jelas ini Karena Tugas utama Dari seorang IT support Adalah Melakukan troubleshooting Jadi Kemampuannya Dasarnya Harus bisa Computer troubleshooting Tentunya Kemudian Yang kedua adalah Sisi operating system Operating system Yang digunakan Seorang IT support Harus bisa mengetahui Operating system tersebut Dari Dari cara kerja Operating systemnya Dan segalanya Kemudian Yang ketiga Ini opsional Opsional Yaitu Programming Bagi seorang IT support Memiliki Kemampuan Basic Walaupun Sebagai Programming Itu mungkin Akan membuat Sebuah Point plus Atau Nilai lebih Bagi perusahaan Kemudian Yang terakhir Dari hard skill Adalah Seorang IT support Harus bisa Membaca Dan Menganalisa Sebuah Aplikasi Untuk Mengetahui Permasalahannya Ada di mana Kemudian Dari sisi Soft skill Seorang IT support Menurut saya Pribadi Harus memiliki Kemampuan soft skill Seperti yang pertama Adalah Brief Mungkin teman-teman Disini bingung Apa itu Brief Jadi bagi Saya Brief ini adalah Kita sebagai Seorang IT support Harus mempunyai Mental Yang Pemberani Dalam menghadapi Permasalahan-permasalahan Tentunya Dari keluhan Yang dialami Dari SDM Dalam Aktivitas mereka Bekerja Kesehariannya Terkadang mungkin Ada Ada IT support Yang Mempunyai Pemikiran Aduh Gimana sih Cara benar ini Aduh Gimana sih Solusinya Untuk Memperbaiki Ini Jadi Blah Blah Jadi Semua itu Harus Seorang IT support Harus bisa Menyingkirkan Rasa ragu-ragu Rasa takut Dalam menghadapi Permasalahan itu Karena Kalau permasalahan itu Kita takut Kita gak akan Tahu solusinya Apalagi terlebih Itu merupakan Job dasarnya kita Sebagai seorang IT support Jadi gak ada istilah Kita tuh gak bisa Mengerjakan itu Karena Itu merupakan Tanggung jawab kita Sebagai seorang IT support Kemudian Yang kedua Adalah soft skillnya Adalah brain Jadi ini yang selalu Saya terapkan Bekerja on duty Sebagai seorang IT support Di kontrak center PLM 123 Seorang IT support Itu harus memiliki Brain assistant Yang merupakan Gabungan dari IQ SQ Serta EQ Terkadang sebagai seorang IT technical support Kita akan pernah Dihadapkan pada Suatu permasalahan Yang mengharuskan Kita untuk Menyelesaikan Permasalahan tersebut Dengan cepat Dan tepat tentunya Cepat dalam Menganalisa Permasalahan Dan tepat Dalam menghasilkan Solusi Itu yang Akan membuat Terciptanya Smart solution Pada saat Menghandle Gangguan yang terjadi Kemudian yang terakhir Standard kemampuan Resisi soft skill Adalah Behavior Sebagai seorang IT support Juga cukup penting Untuk memiliki Behavior dalam Proses penanganan Gangguan Seorang IT support Terus memiliki Rasa empati Yang tinggi Terhadap SDM Ketika SDM Mengalami gangguan Terlebih Agent CSO Khususnya Mungkin teman-teman IT support Di sini Kalau ada ya Teman-teman IT support Di sini Pernah mengalami Kondisi Dimana saat Call pelanggan Lagi Ramai-ramainya Lagi High traffic Kemudian Tiba-tiba Ada CSO Yang menguluh Ada gangguan Yang dijalami Pada PC Yang bersangkutan Tentunya Mereka pasti Dalam kondisi Yang cukup Stres Menurut saya Jadi Disitulah Peran kita Memiliki rasa empati Kepada Agent CSO Tersebut Bagaimana Caranya Agar kita Sebagai seorang IT support Bisa Mereka Atau menghandle Gangguan Yang dijalami CSO Tersebut Dengan cepat Sehingga Mood dari CSO ini Bisa tetap Terjaga Melayani Pelanggan Kembali Karena Biasanya Kalau lagi Call Rame Terus ada gangguan Mereka pusing Sendiri Aduh gimana Sini Untuk Telepon Rame Gangguan Lagi Jadi Kita Nggak usah Ngemel-ngemel Juga Kita ikuti Diam aja Kita Rasakan Apa Namanya Apa Yang mereka Rasakan Juga Jadi Itu Menurut Saya Senar Kemampuan Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang IT Technical Support Baik Dari Hard Skill Maupun Dari Sisi Sub Skill Kemudian Teknologi Yang Digunakan Sehari-hari Saya gunakan Sehari-hari Dalam Bekerja Sebagai Seorang IT Technical Support Mungkin Ini Saya Disclaimer Terlebih Hulu Bahwa Teknologi Disini Adalah Teknologi Yang Saya Gunakan Harus Menggunakan Teknologi Ini Jadi Yang Pertama Itu Teknologi Monitoring Networking Jadi Ini Teknologi Yang Sempat Saya Singgung Di Awal Tadi Saya Menggunakan PRTG Yang Digunakan Di Contact Center PLN123 Tujuannya Apa Untuk Teknologi Monitoring Networking Ini Seperti Yang Saya Bila Tadi Seorang IT Support Harus Jeli Melihat Terjadinya High Traffic Untuk Mengantisipasi Adanya Aplikasi Kedua Adalah Feature Dash Aplikasi Ya Bukan Menyombongkan Aplikasi Buatan Sendiri Tapi Ini Aplikasi Yang Digunakan Dan Di Khususnya Di Saip Pasar Karena Dari Aplikasi Ini Bisa Merecord Semua Permasalahan Yang Dialami Oleh Agen SDM CSO Dan Itu Diperlukan Oleh Tim Dash Kontrol Paling Penting Itu Dan Manajemen Yang Lainnya Kemudian Yang Terakhir Simone Jadi Simone Ini Teknologi Yang Saya Gunakan Dalam Melakukan Absensi Baik Absensi Masuk Maupun Absensi Keluar Nah Dari Program Kerja Yang Saya Sebutkan Tadi Dari Latar Belakang Permasalahan Tentunya Harus Ada Hasil Dari Program Kerja Yang Saya Buat Jadi Program Kerja Yang Saya Buat Hasilnya Dari Sisi Pelaporan Gangguannya Karena Sebelumnya Alur Proses Pelaporan Gangguan Itu Berlangsung Mungkin Agak Ribet Bagi Saya Dan Dengan Adanya Aplikasi Yang Saya Buat CSO Hanya Cukup Klik Satu Klik Button Butuh Bantuan Maka Semua Terecord Secara Otomatis Kedalam Satu Server Tentunya Yang Kedua Perhitungan Sisa Durasi Istirahat Yang Dilokat Cso Yang Sebelum Ada Aplikasi Yang Saya Buat Mereka Masih Menghitung Sisa Pelanggaran Istirahat Yang Dilakukan Oleh Agen CSO Dan Mereka Terkena Punishment Tapi Untungnya Dengan Hadirnya Aplikasi Yang Saya Buat Pelanggaran Tersebut Bisa Berkurang Dan Bisa Ditekan Sampai Harinya Seminimal Lestir Mungkin Sehingga Akhirnya Bisa Mengurangi Punishment Terhadap CSO Kemudian Dari Sisi Tim Deskontrol Aplikasi Yang Saya Buat Ini Cukup Membantu Bagi Mereka Karena Mereka Tidak Perlu Lagi Untuk Menginputkan Data Gangguan Yang Djalami Oleh Agent Per PC Karena Dengan Aplikasi Mereka Hanya Cukup Klik Export Di Sistem Yang Saya Buat Sehingga Semua Data Gangguan Baik Harian Mingguan Atau Pembulanan Bisa Secara Otomatis Dan Itu Evidence Yang Digunakan Oleh Tim Deskontrol Jadi Dengan Adanya Program Kerja Yang Saya Buat Ini Ada Tiga Divisi Yang Diuntungkan Yang Pertama Dari Sisi SDM Terlebih Khususnya Agen JSO Kemudian Yang Kedua Dari Sisi Tim Deskontrol Memudahkan Untuk Kumpulan Bukti Atau Evidence Dan Yang Terakhir Dari Sisi Saya Sendiri Dari Sisi IT Support Kenapa Dimudahkan Karena Dengan Hadirnya Aplikasi Yang Saya Rancang Itu Bisa Merkod Seluruh Gangguan Dan Seluruh Tindakan Kegiatan Yang Kita Lakukan Perharinya Dan Itu Penting Untuk Proses Pelaporan Kita Setiap Bulannya Ke Pusat Proses Aktiviti Dari Agi Support Nah Kita Masuk Ke Tantangan Pekerjaan Dalam Setiap Pekerjaan Saya Yakin Dalam Setiap Divisi Saya Yakin Selalu Ada Tantangan Selalu Ada Apa Ya Istilahnya Suatu Hal Yang Menantang Untuk Dari Kita Sendiri Bagi Saya Tantangan Pekerjaan Di IT Support Yang Pertama Adalah Saya Harus Terus Melakukan Sebuah Inovasi Menjadi Seorang IT Support Kita Harus Memiliki Inovasi Atau Ide Yang Solutif Bagaimana Caranya Agar Merubah Sesuatu Hal Yang Ribet Apalagi Manual Bisa Menjadi Lebih Otomatis Dan Tersistemi Dan Menjadi Apa Namanya Otomatis Kemudian Yang Kedua Berpikir Kreatif Ketika Kita Sudah Menemukan Sebuah Inovasi Atau Ide Kita Harus Berpikir Kreatif Bagaimana Caranya Merancang Ide Tersebut Agar Menjadi Sebuah Produk Yang Tentunya Produk Tersebut Bisa Bermanfaat Bagi SDM Tentunya Untuk Memudahkan Mereka Dari Sisi Pelaporan Mungkin Dari Sisi Istirahat Mungkin Seperti Yang Saya Kerjakan Kemudian Yang Terakhir Adalah Update Knowledge Berbicara Tentang IT Adalah Berbicara Tentang Dunia Teknologi Yang Kita Tahu Dunia Teknologi Berkembang Dengan Sangat Cepat Sangat Dinamis Bahkan Perhari Pun Bisa Terus Update Update Dan Update Nah Untuk Itu Seorang T-support Harus Terus Meng-upgrade Dirinya Sendiri Dari Sisi Pengetahuan Pengetahuan Dari Sisi Teknologi Tentunya Bisa Dari Referensi Dan Lain Dari Referensi Yang Bisa Didapatkan Adalah Seperti Di Google Atau Di Youtube Kita Bisa Dapatkan Semuanya Itu Dengan Gratis Tentunya Dengan Update Knowledge Itu Kita Bisa Lebih 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 Untuk Menciptakan Hal-hal Baru Atau Ide-ide Inovasi Yang Lebih Solutif Tentunya Yang Berguna Bagi Contact Center Kemudian Bagi Saya Manfaat Dalam Menjalani Pekerjaan Sebagai Seorang IT Support Itu Adalah Yang Pertama Disiplin Diri Untuk Saya Sendiri Kenapa Karena Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Oleh Seorang IT Technical Support Itu Sudah Terjadwal Dan Tertatas Secara Baik Seperti Contoh Jadwal Maintenance Yang Saya Sempat Singgung Di Awal Tadi Dimana Seorang IT Support Harus Menjadwalkan Secara Rutin Dan Berkala Proses Maintenance Terlebih Lagi Jadwal Shifting Jadi Dengan Jadwal Shifting Itu Akan Memberikan Efek Secara Langsung Disiplin Pribadi Karena Kalau Sampai Kita Kena Parismen Kemudian Yang Kedua Adalah Kemampuan Berkomunikasi Hal ini tentunya Adalah Satu manfaat Yang Didapatkan Pada Saat Mengidentifikasi Suatu Permasalahan Yang Dialami Oleh SDM Tentunya Saya Sebagai Seorang IT Technical Support Dituntut Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Dan Ramah Tentang Keluhan Dari SDM Tentang Permasalahan Yang Dialami Dan Gangguan Yang Dialami Tentunya Tidak Hanya Itu Sebagai Seorang IT Technical Support Saya Juga Harus Bisa Menerjemahkan Bahasa Bahasa Teknis Kepada SDM Yang Mungkin Belum Terlalu Paham Terhadap Bahasa Teknis Atau Bahasa IT Banyak SDM Yang Tidak Terlalu Memahami Jadi Untuk Itu Kita Harus Bisa Menerjemahkan Bahasa Teknis Kita Kepada Mereka Yang Masih Dalam Tentang Teknologi Sehingga Lebih Bisa Mudah Dimengerti Kemudian Selanjutnya Kerjasama Tim Bekerja Sebagai Seorang IT Support Tentunya Saya Bekerja Dalam Divisi Tersebut Terdapat Panyak Orang Dan Kita Bekerja Secara Tim Bukan Individu Untuk Itu Manfaatnya Kita Bisa Meningkatkan Kerjasama Bisa Saling Mengetahui Karakter Dan Bisa Sharing Tentang Apa Yang Harus Kita Perbaiki Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Agar Proses Pelayan Atau Pekerjaan Yang Lakukan oleh SDM Itu Bisa Lancar Tanpa Tidak Kedala Nah Kemudian Kita Harus Bisa Memiliki Kemampuan Berpikir Yang Logis Dan Kreatif Tentunya Sebagai Seorang IT Technical Support Ini Merupakan Satu Hal Yang Penting Untuk Diperhatikan Karena Setiap Penjelasan Permasalahan Memiliki Jawaban Teknis Yang Logis Yang Harus Dijelaskan Kepada User Sebaik Mungkin Dan Semengertinya Mereka Sampai Itu Tentunya Kita Harus Bisa Berpikir Seah Kreatif Sebagai Seorang IT Technical Support Untuk Mengatasi Segala Permasalahan Permasalahan Yang Dialami Oleh SDM Tentunya Kemudian Cara Kerja Yang Terperinci Maksudnya Itu Memperhatikan Hal-hal Kecil Yang Ada Di Komputer Seorang IT Support Itu Harus Mengetahui Slug Blug Dari Sebuah Sistem Harus Mengetahui Cara Kerja Dari Sistem Operating Sistem Pada Komputer Tersebut Pada Saat Melakukan Troubleshooting Tentunya Saya Harus Melakukan Dengan Step Yang Baik Sehingga Cepat Menghasilkan Hasil Yang Cepat Dan Analisa Yang Tepat Produktivitas Ini Meningkat Maka Pelayanan Terhadap Pelanggan Kontak Center Juga Meningkat Tentunya Kemudian Yang Terakhir Adalah Manfaatnya Bagi Saya Adalah Dedikasi Dan Komitmen Terkadang Sebagai Seorang IT Support Saya Pernah Mendapatkan Sebuah Permasalahan Yang Cukup Membuat Ya Mungkin Cukup Membuat Pusing Kepala Tapi Jangan Pernah Menyerah Sebagai Seorang IT Technical Support Saya Harus Bisa Menemukan Akar Dari Permasalahan Yang Terjadi Contoh Misalnya Ketika Saya Pada Saat Shifting Terjadi Permasalahan Dan Walaupun Sudah Jam Pulang Dan Permasalahannya Belum Selesai Saya Selesaikan Permasalahan Itu Walaupun Sudah Jam Pulang Dan Itu Salah Satu Bentuk Dedikasi Dan Komitmen Saya Terhadap Sebuah Perusahaan Tempat Saya Bekerja Mungkin Sekilas Sekilas Dari Urayan Pekerjaan Saya Sebagai Seorang IT Technical Support Di Contact Center PLN Seperti Tersebut Yang Saya Paparkan Kemudian Tips Dan Trik Ini Mungkin Sedikit Tips Trik Menghadapi ICCA Dari Saya Kebetulan Saya Juga Baru Pertama Kali Ikut Ajang Bergengsi Ini Selama 8 Tahun Lebih Bekerja Di Contact Center Baru Baru Pertama Ikut ICCA Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Dan Yang Saya Terapkan Juga Pada Waktu Mengikuti ICCA Yaitu Ada Tiga Tes Pertama Tes Tulis Kemudian Tes Video Presentasi Kemudian Yang Ketiga Adalah Interview Jadi Dari Tes Tulis Yang Pertama Tips Menurut Saya Pribadi Adalah Kita Kita harus Pahami Di kategori Mana kita berlomba Kalau Saya Tidak tahu Di agent Kategori Soalnya Seperti Apa Tapi Kalau Di IT Support Itu ada Tiga Jenis Soal Dan Kategori Soal IT Support Itu Sama 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 Leader Dan Desk Control Yaitu Ada Teori Contact Center Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Hitung Hitungan KPI Agent Kemudian AHT Service Level Dan Cost Per Agent Cost Per Seed Itu Semua Tes Tanya Kemudian Yang Ketiga Adalah Sebab Akibat Jadi Sebagai Seorang Atau Teman-teman Yang Akan Mengikuti ICCA Terlebih IT Support Itu Mungkin Kalau Bagi Saya Bobot Soal Yang Paling Banyak Itu Dahlah Dihitung Hitung Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Menghitung AHT Menghitung Service Level Cost Per Agent Cost Per Kemudian Yang Paling Mengecoh Sebenarnya Di Sebab Akibat Sebenarnya Jadi Kita Harus Pahami Betul-betul Kata Perkata Daripada Soal-soal Tes Sebab Akibat Karena Di Sana Sangat-sangat Mengecoh Soalnya Jadi Teman-teman Yang Mau Mengikuti ICCA Terlebih Dari IT Support Yang Dilakukan Adalah Banyak-banyak Menggali Ilmu Yang Jelas Kita Sudah Tahu Poin 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 Seperti Yang Saya Bila Tadi Teori Contact Center Kemudian Yang Kedua Hitung Hitungan Sebab Tiga Poin Itu Yang Kita Pelajari Sebagai Seorang IT Support Untuk Ikut Berlomba Di Ajang ICCA Jadi Jangan Pernah Anggap Rem Walaupun Tes Tulis Ini Berapa Persentasen Waktu Ini 10% Jadi Walaupun Tes Tulis Ini Adalah Bobotnya Cuma 10% Jadi Jangan Pernah Anggap Remeh Karena 10% Ini Bisa Mengubah Apapun Kemudian Yang Kedua Dari Tes Video Presentasi Kalau Menurut Saya Pribadi Itu Di awal Kan Ada Opening Video Di Opening Video Kita Apa Ya Tonjolkan Identitas Diri Kita Kalau Waktu Ini Saya Membuat Video Untuk Lomba ICCA Saya Tonjolkan Hacker Hacker Kenapa Hacker Hacker Karena Berlatang Background Sebagai IT Dan Saya Merasa Hacker Hacker Yang Saya Bikin Itu Suatu Opening Video Yang Lain Daripada Yang Lain Jadi Bisa Mengingat Di otaknya Dewan juri Oh Ini ada Video hacker Ini yang Punya Ini Jadi Yang paling Penting Pada Opening Video Itu Sebenarnya Adalah Bikin Sesuatu Yang Membuat 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 Daya Ingatan Seperti Hacker Hacker Yang Saya Buat Itu Akan Membuat Menjadikan Ciri Khas Bagi Dewan Juri Agar Tetap Dingat Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Dalam Video Yang Paling Kalau Menurut Saya Yang Paling Penting Adalah Tonjolkan Program Yang Kita Buat Ini Saya Berbicara Di IT Support Saya Tidak Tau Di Yang Lain Tapi Di IT Support Tonjolkan Program Kerja Yang Kita Buat Apa Yang Sudah Pernah Kita Buat Untuk Membantu SDM Khususnya Dalam Melaksanakan Pekerjaannya Jadi Kalau Bisa Jangan Hanya Sebatas Jobdesk Tapi Di Luar Jobdesk Itu Merupakan Poin Penting Bagi Saya Untuk Mendapatkan Nilai Plus Karena Bagi Saya Merancang Atau Membuat Sebuah Inovasi Dengan Membantu SDM Untuk Membantu Pekerjaan Itu Membuat Daya Tarik Mungkin Bagi Di Bagi Tidak Tau Juga Waktu Penilaian Mungkin Itu Salah Satu Hal Yang Harus Dilakukan Jadi Jangan Cuma Menampilkan Secara Jobdesk Buat Sebuah Suatu Di Luar Jobdesk Yang Bisa Membantu Atau Bisa Membantu SDM Dalam Bekerja Di Sebuah Perusahaan Kemudian Yang Terakhir Pada Test Interview Mungkin Teman-teman Disini Pernah Dengar Istilah Practice Makes Perfect Jadi Semakin Sering Latihan Maka Semakin Terbiasa Kita Dalam Menjawab Soal Jujur Saya Awalnya Sebagai Seorang Yang Support Yang Kita Tahu Seorang Support Itu Orang Yang Duduk Di Belakang Layar Tugasnya Hanya Men-Support Dari Sisi Data Bukan Berada Di Depan Layar Berkomunikasi Nah Jujur Awalnya Saya Kagok Juga Awal Belajar Interview Ini Karena Belum Terbiasa Terlatih Dalam Berkomunikasi Karena Kita Hanya Dari Sisi Support Sebelumnya Tapi Semakin Sering Kita Berlatih Seperti Tadi Saya Bilang Practice Make Perfect Maka Itu Akan Jadi Sebuah Kebiasaan Kita Akan Menjadi Semakin Lebih Lugas Dalam Menjawab Itu yang pertama Dari Interview Kemudian Yang Selanjutnya Tips Untuk Interview Adalah Jawab Dengan Lugas Kalau Bisa Jangan Ada Kata Mungkin Karena Bagi Saya Kalau Ada Kata Mungkin Itu Menunjukkan Sebuah Keragu-raguan Sedangkan Pada Poin Bobot Atau Di Interview Itu Dalah Kita Jangan Sampai Ada Ragu-ragu Itu Sebuah Hal Yang Penting Untuk Mendapatkan Penilaian Dewan Juri Karena Bagi Saya Juga Pada Waktu Interview Itu Adalah Yang Ditanyakan Menurut Kita Sendiri Contoh Misalnya Menurut Mas Surya Bagaimana Membuat Nasi Goreng Yang Enak Dewan Juri Menanyakan Ke Saya Bagaimana Membuat Nasi Goreng Enak Menurut Orang Lain Jadi Dalam Interview Nggak Ada 100% Benar Nggak Ada 100% Salah Karena Itu Menurut Pendapat Kita Sendiri Yang Penting Adalah Kita Yakin Dengan Jawabannya Kita Apa Yang Kita Sampaikan Jangan Ada Ragu-ragu Jangan Ada Mungkin Itu Hilangkan Jadi Kita Harus Berbicara Dengan Secara Lugas Sehingga Dewan Juri Merasa Oh Orang Ini Percaya Diri Orang Yakin Dalam Menjawab Orang Yakin Dengan Statement Dia Jadi Seperti Itu Mungkin Seperti Itu Mbak Tips Trick Yang Bisa Saya Kasih Hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Baik Terima Kasih Mas Surya Atas Sharing Pada Hari Ini Luar Biasa Sekali Berarti Mas Surya Menurut Mas Surya Setiap Video Presentasi Itu Harus Punya Karakteristik Ya Mas Karena Itu Bisa Membuat Jati Diri Atau Ciri Khas Bagi Kita Sendiri Karena Kalau Dewan Juri Kan Banyak Video Yang Mereka Tonton Sangat Banyak Dewan Juri Bukan Hanya Video Kita Saja Nah Makanya Dari Situ Kita Harus Membuat Identitas Atau Ciri Khas Yang Harus Ditenyulkan Untuk Membuat Daya Ingat Daripada Dewan Juri Itu Sendiri Iya Betul Kalau Dari Mas Surya Sendiri Ngambilnya Tentang Hacker Oh Ini Mas Surya Yang Pernah Bawain Terkait Hacker Oke Terus Teman-teman Disini Mungkin Yang Ada Latar Belakangnya IT Support Tadi Mas Surya Sudah Sempat Membocorkan Bahwa Ada Aplikasi Di PLN Yang Dipakai Untuk CSO Untuk Desk Kontrol Kayak gitu Mungkin Bisa Ditanyakan Juga Disini Mas Surya Mas Surya Kita Langsung Ketanya Jawab Mas Kita Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman ICCA Yang Pertama Ada Dari Mas Dewi Lutfi Mas Dewi Lutfi Ini Mana Mas Tadi Mas Mohon Maaf Dari Mandiri Oh Ya Dari Mandiri Contact Center Mas Dewi Lutfi Boleh Open Mic Kalau Misalnya Ingin Ditanyakan Langsung Open Mic Saja Boleh Oke Ya Makasih Mbak Ini Mas Surya Saya Dutupi Mau Tanya Mas Misalnya Gini Mas Kalau Di PLN Sedang Ada Kendala Internal Misalnya Saat Beli Token Tapi Tidak Keluar Token Nah Pastikan Di Contact Center Itu Misalnya Ada Kendala Di Aplikasinya Buat Cek Token Tidak Bisa Juga Apakah Ada target Waktu Mas Untuk Penyelesaian Dari IT Support Apakah Itu Termasuk Dalam Job Desk Dari IT Support Terus Strategi Pemecahan Mas Rah Gimana Mas Oke Itu Saja Terima kasih Mas Mas Terkait Token Itu Ada Aplikasi Yang Dibuat Oleh IT Dari Pusat Dan Itu Bukan Bukan Merupakan Sebuah Job Desk Yang Dikhususkan Buat Dari IT Support Itu Sendiri Karena Aplikasi Tersebut Dibuat Oleh Help Desk PLN Pusat Bukan Disit Jadi Kalau Ada Misalnya Kendala Seperti Itu Kalau Ada Permasalahan Seperti Tersebut Maka Tentunya Kita Sebagai Seorang IT Support Harus Berkoordinasi Terlebih Lanjut Dengan Help Desk PLN Terkait Masalah Token Tadi Gitu Mas Jadi Tidak Termasuk Job Desk Daripada IT Support Baik Mas Lutfi Bagaimana Jadi Cuma Untuk Yang Permasalahan Di Isinya Yang Di Contact Center 123 Kalau Yang Masalah Aplikasi Yang Dari HBS Pusat Itu Bukan Dari Job Pesnya Salah Satunya Kita Kita Cuma Sebatas Untuk Melakukan Perbaikan Dari Sisi Luarnya Istilahnya Kalau Ada Gangguan Permasalahan Aplikasi Di Dalamnya Atau Di Codingnya Kita Balik Lagi Ke Si Pembuat Itu Dari Help Desk PLN Seperti Itu Mas Kalau Misal Ada Yang Kendala Di Pihak Luarnya Tadi Yang Misal Di PC CSO Itu Ada Target Penyelesaian Waktunya Atau Strateginya Gimana Kalau Misalnya Gak Bisa Di Akses Atau Lambat Hal Simple Yang Paling Sederhana Kita Lakukan Pertama Adalah Clear Story Terlebih Dahulu Kemudian Kalau Lambat Kita Coba Pink Trash Ke Alamat IP Dari Aplikasi Tersebut Tentunya Kalau Semuanya Normal Maka Dari Itu Kita Harus Koordinasi Lebih Lanjut Seperti Yang Bilang Tadi Koordinasi Lebih Ke Help Desk PLN Kalau Sebatas Dari Kita Support Di Sait Kita Biasanya Membantu Istilahnya Kalau Dari Dari Pertolongan Pertama Istilahnya Sebagai Seorang Support Kita Hanya Melakukan Pertolongan Pertama Jika Ada Permasalahan Yang Bersifat Ke Internal Seperti Coding Itu Kita Serahkan Ke Help Desk Sebagai Selaku Pembuat Sedangkan Untuk Maksimal Durasi Pengerjaan Adalah Maksimal 5 menit Sudah harus Tertangani Untuk Kasus Yang Sederhana Maksimal Tapi Kalau bisa Lebih rendah Lebih bagus Tentunya Respon Time Karena Respon Time Dari IT Support Itu Dinilai Juga Oleh Tim Manajemen Sebagai Penentuan Best Di IT Support Di PLN Itu Ada Pemberian Best Atau Reward Setiap Bulannya Jadi Jadi Semakin Cepat Kita Melakukan Recovery Perbaikan Maka Semakin Bagus Pula Nilai Kita Respon Time Kita Sebagai Seorang Yang Support Itu Mas Oke Mas Terima Mas Mas Dwi Lutfi Dari Mandiri Kita Lanjut Mas 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 Surya Ke Pertanyaan Berikutnya Kita Ada Pertanyaan Dari Mbak Putri Dari BPOM Mas Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Persiapan Lomba Yang Pertama Bagaimana Proses Seleksi Peserta Lomba Di PLN Apakah Berbeda Dengan Aksa Tadi Kalau Aksa Kan Tadi Ada Seleksi Internal Kemudian Yang Kedua Apakah Selama Persiapan Lomba Berkonsultasi Dengan Mentor Kemudian Kalau Menggunakan Mentor Apa Menggunakan Mentor Internal Atau External PLN Silahkan Mas Oke Terima kasih Mbak Putri Dari BPOM Oke Yang pertama Adalah Bagaimana Proses Seleksi Perseputan Lomba Di PLN Jadi Proses Seleksi Itu Proses Seleksi Secara Internal Itu Ada Di Site Jadi Awalnya Kita Diminta oleh Manajemen Untuk Mengumpulkan Video Video Yang Diminta Video Perkenalan Diri Video Perkenalan Diri Singkat Baik itu Nama Hobi Apa Yang Sukai Pengalaman Kerja Dan Sebagainya Secara Singkat Minimal 2 Menit Maksimal 5 Menit Tujuannya Agar SDM Tahu Seberapa PD Kita Dalam Berkomunikasi Di depan Di depan Layar Jadi Setelah Kita Kirim Video Di site Kemudian Itu akan Diseleksi Lagi Di pusat Siapa Siapa Yang Pantas Untuk Mengikuti Atau Dipersiapkan Untuk Mengikuti Perlombaan Jadi Terlebih dahulu Di site Terlebih dahulu Di site Atau Di cabang Kemudian Akan Dikirimkan Ke pusat Nah Di pusat Akan Diseleksi Lagi Mana Yang Akan Dikutsertakan Untuk Lomba Kemudian Yang kedua Adalah Apakah Selama Persiapan Lomba Berkonsultasi Dengan Mentor Pastinya Pastinya Karena Seperti yang Saya bilang Tadi Jujur Ini Baru Pertama Kali Saya Mengikuti Lomba Bergengsi SCCA Ini Jadi Untuk Berkonsultasi Dengan Mentor Itu Wajib Apalagi Saya dulu Jujur aja Sempat Kagok Karena Saya kan Dari bagian IT support Kemudian Mengikuti Perlombaan Ini Dibayangannya Saya Di Otaknya Saya Itu Bahwa Pertanyaannya Tentang Seputar IT Tetapi Setelah Saya mendapat Soal Dari senior Senior Saya Sebelumnya Malah Soalnya Itu Kayak Hitung AHT Service Level Dan Juga GPA Agent Yang Notabenya Saya Belum Pernah Ambil Untuk Menghitung Secara Rumus Teorinya Jadi Sangat Berbeda Jauh Dengan IT Tapi Dengan Berkonsultasi Dengan Mentor Atau Dengan Senior Senior Yang Sudah Sebelumnya Mengikuti ICCA Ini Tentunya Saya akan Lebih mudah Tentunya Dalam Belajar Karena Saya Didampingi Langsung Oleh Mereka Yang Sudah Pernah Mengikuti Sehingga Kesulitan Kesulitan Dalam Belajar Sesuatu Yang Belum Saya Pahami Sebelumnya Menghitung Bagaimana Menghitung AHT Service level Dan sebagainya Itu bisa Diajari Secara mudah Sehingga Sehingga Untungnya Untungnya Tes Tulis Saya Bisa Mendapatkan Skor Tipis Di Atas Di Atas Passing Green Oke Kemudian Yang ketiga Adalah Jika Menggunakan Mentor Apakah Menggunakan Mentor Internal Atau External PLN Oke Kita Disupport Mentor Oleh Tim Pusat Dan Didukung Pemenang Side Jadi Ada Dua Mentor Pertama Dari Senior-senior Yang sudah Pernah mengikuti Lomba Sisi Sebelumnya Kemudian Dari Sisi Cara Berkomunikasi Yang Lugas Yang Yang Gak Kaku Itu Disiapkan Oleh Pihak Dari PLN Kita Diberikan Mentor Khususus Untuk Bagaimana Caranya Kita Berkomunikasi Yang Baik Dan Benar Dan Tidak Terkesan Kaku Atau Canggung Grogi Dan Sebagainya Jadi Ada Dua Mentor Satu Disiapkan Pihak PLN Yang Satu Lagi Dari Sait Dari Sait Dari Senior-senior Kita Yang Sudah Pernah Mengikuti Lomba Sebelumnya Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Mbak Putri Dari BOM Terima kasih Mas Surya Semoga Menjawab Mbak Putri Untuk Pertanyaannya Berarti Memang Dari PLN Sendiri Sudah Mempersiapkan Mentor Bukan Cuma Satu Dua Mas Dari Pern Satu Mentor Satu Mentor Yang Satu Lagi Sait Itu Sait Senior-senior Senior-senior Kita Sebelumnya Sudah Mengikuti ICC Sudah Lebih Dulu Mengikuti Lebih Tahulah Pengalamannya Betul Mas Kita Mungkin Ini Ada Pertanyaan Terakhir Kali Oke Ada Pertanyaan Terakhir Dari Mas Tommy Sebelum Kita Akhiri Mas Mas Tommy Dari Rumah Zakat Terkait CRM Dalam Melakukan Pelayanan Yang Digunakan Agent Apakah Menggunakan Aplikasi Yang Didevelop Oleh Perusahaan Atau Menggunakan Vendor Mas Terus Kalau Misalnya Menggunakan Vendor Apakah Dalam Melakukan Handling Secepat Yang Dilakukan Oleh IT Support Mengingat Itu Akan Mempengaruhi Produktivitas Agent Mas Kalau Untuk CRM Itu Dibuat Oleh Dari Dari Pihak Perusahaan Kemudian Kalau Untuk Jika Menggunakan Vendor Apakah Dalam Melakukan Handling Secepat Yang Dilakukan Oleh IT Support Oke Jadi Kalau Seandainya Ada Gangguan Biasanya Kalau Di PLN Itu Gangguannya Tidak Terlalu Apa Namanya Parah Biasanya Cuma Sekedar Lambat Atau Loading Loadingnya Yang Memakan Waktu Dan Kalau Hal Itu Terjadi Pertama Kita Harus Cek Tentunya Koneksi Dari Jaringan Kita Kalau Semua PC Di Site Yang Terjadi Kendala Tentunya Kita Harus Langsung Contact CRM Yang Memang Akan Mengingat Itu Akan Mempengaruhi Produktivitas Agent Cuma Kita Kita Akan Berkoordinasi Lebih Lanjut Kepada Dari Tim Pembuat CRM Kebetulan Itu Bukan Dari Vendor Tapi Dari Dari Perusahaan Itu Sendiri Kita Yang Membuat Atau Mendevelop Dari CRM Itu Sendiri Begitu Mas Oke Bagaimana Mas Tommy Apakah Sudah Terjawab Pertanyaannya Sudah Mbak Terima kasih Terima kasih Mas Tommy Nah Teman-teman Sebelum Kita Tutup Acara Pada Hari Ini Kalau Misalnya Ada Yang Mau Nanya Nih Open Mic Boleh Silahkan Di Open Mic Langsung Mumpung Ada Mas Imada Surya Dari PLN Pemenang Platinum IT Support Kapan Lagi Kita Bisa Ketemu Pemenang Platinum IT Support Dari PLN Silahkan Teman-teman Semuanya Boleh Mas Ardan Silahkan Langsung Di Unmute Oke Selamat Siang Mas Surya Selamat Siang Mas Ardan Selamat Kenal Selamat Kenal Jadi Di Sini Memang Kalau Untuk Berkaitan Dengan IT Sendiri Saya Benar-benar Awam Tapi Dalam Pekerjaan Saya Sangat Banyak Sekali Koordinasi Dengan Tim IT Apabila Ada Gangguan Jaringan Atau Bikin VPN Langsung Lapornya Ke IT Nah Tadi Mas Surya Sendiri Dalam Tugas Tentu jawab IT Itu Salah Satunya Ada Maintenance Tadi Disampaikan Secara Rutin Dan Berkala Nah Berapa Jangka Waktu Khusus Dari Tim IT PLN 123 Dalam Melakukan Maintenance Contoh Satu Kali Seminggu Atau Satu Kali Sebulan Atau Satu Kali Enam Bulan Gitu Pertanyaan Pertama Mas Saya Ada Berapa Pertanyaan Saya Catat Terus Dalam Proses Kerja Pasti Membutuhkan Bantuan Dari Tim IT Baik Itu Dicabang Yang Menggunakan Jaringan Itu Dari Cabang Maupun Dari Pusat Sendiri Nah Di IT PLN 123 Ini kan Handlenya Seluruh Indonesia Ya Mas Ya Benar Nah Contohnya Pekerjaan IT PLN Sendiri Itu Dibagi-bagi Atau Semua Handle Seluruh Indonesia Contoh Mas Surya Khususus Handle Kontakt Senter Aja Atau Wilayah Sumatera Aja Begitu Terima kasih Mas Surya Oke Terima kasih Mas Ardan Jadi Yang Pertama Saya jawab Itu Waktu Maintenance Di Kontakt Center PLN Waktu Maintenance Adalah Satu Minggu Sekali Di Maintenance Yang Kita Lakukan Adalah Dari Sisi Perangkat Perangkat Luarnya Baik Termasuk Yang Paring Dilihat Debu Misalnya Itu Kita Selalu Clean Setiap Satu Minggu Sekali Itu Dari Sisi Luar Kemudian Dari Sisi Sistemnya Dari Operating Sistemnya Kita Persihkan Tuning Tweaking Dan Junk File Kita Hapus Seperti Itu Yang Kita Lakukan Mas Untuk Pekerjaannya Dan Itu Rutin Selama Satu Minggu Dan Berkala Tujuannya Untuk Menghindari Efek-efek Yang Tidak Kita Inginkan Misalnya Blue Screen Misalnya Pada Waktu Agent Bekerja Tiba-tiba Blue Screen Itu Satu Hal Yang Tidak Kita Inginkan Tentunya Makanya Proses Maintenance Ini Rutin Dilakukan Setiap Satu Minggu Sekali Contoh Kalau ada Gangguan Di Kontakt Centernya Saya Mengarah Ke Kontakt Centernya Biasanya Dari Teman-teman Kontakt Senter Bikin Crit Ticket Buat Lapor Ke IT Itu Ada Estimasi Pekerjaannya Enggak Mas Atau Tergantung Gangguannya Sekarang Tergantung Gangguan Sebenarnya Mas Tapi Untuk Dari Sisi Kita Kita Itu Diberikan Waktu Maksimal Respon Time Jadi Semakin Lama Respon Time Itu akan Kita Apa Performa Kita Akan Menurun Jadi Kalau Misalnya Ada Gangguan Jadi Kalau Misalnya Ada Gangguan Di Aplikasi Atau Jaringan Misalnya Kalau Jaringan Kan Bersifat Besarlah Setelahnya Kita Langsung Koordinasi Dan Perbaikannya Itu Kita Menunggu Dari Tim IT Jaringan Pusat Dari Servernya Kita Menunggu Dari Sana Kalau Sebelum Itu Selesai Kita Nggak Bisa Ngapain Karena Semua Kendal Dari Pusat Iya Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Tentang Apa Handle Seluruh Indonesia Handling Gangguannya Jadi Pengerjaannya Itu Dibagi-bagi Berdasarkan Sait Jadi Seperti yang Dibilang Tadi Di Makassar Misalnya Sait Makassar Ada Gangguan Jadi Setiap Provinsi Itu Ada Ada IT Supportnya Sendiri-sendiri Mas Jadi Kalau PLN Itu Ada Sembilan Sait Jadi Di Kesembilan Saitnya Itu Ada IT Supportnya Sendiri Dan Jika Ada Ada Suatu Hal Yang Bersifat Menyeluruh Misalnya Gangguan Aplikasi Menyeluruh Di Semua Sait Kita Langsung Larinya Ke Habitas Pusat Tapi Kalau Ada Permasalahan Sait Kita Atasi Sait Terlebih dahulu Begitu Mas Oke Thank you Mas Surya Sharingnya Oke Terima kasih Mas Ardan Ada Lagi teman-teman ICCA Pertanyaannya Untuk Mas Surya Boleh Silahkan Langsung Di Open Mas Surya Selamat Siang Mas Surya Halo Selamat Siang Saya Dari ICCA Mau Nanya Nanya Mas Terkait Tadi kan Banyak Mas Surya Tadi Banyak Menyebutkan Terkait Performa IT Support Ya Mas Mempengaruhi Performa IT Support Boleh Gak Mas Dikasih Tahu Ke Kita Apa Apa Surya Key Performance Indicator Yang Ditetapkan Oleh PLN Kepada IT Support Contact Center PLN 123 Kemudian Tadi Boleh Pertanyaan itu Dulu deh Mas Dijawab Oke Mbak Jadi Tentunya Ada Key Performance Indicator Yang Ditetapkan Itu Yang pertama Adalah Respon Time Respon Time Gangguan Dalam Kita Menyelesaikan Permasalahan Yang Dialami oleh SDM Jadi Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Lalu Sangat Berpengaruh Kepada Produktivitas Agent Jadi Semakin Cepat Kita Melakukan Pendangan Gangguan Handling Atau Recovery Itu Tentunya Akan Membuat Respon Time Kita Sebagai Seorang IT Support Itu Akan Bertambah Bagus Dan Itu Adalah Penentuan Seperti Yang Saya Bailan Tadi Adalah Penentuan Best Best Kinerja Sebagai Seorang IT Support Kemudian Yang Kedua Adalah KPI Itu Kehadiran Kehadiran Seorang IT Support Jadi Kalau Kita Terlambat Hadir Kita Kena Punishment Tiga Kali Terlambat Hadir Kita Kena SP Surat Peringatan Jadi Itu Sebuah Apa Istilahnya Yang Memacu Jadi Kita Agar Berlatih Disiplin Dalam Bekerja Baik Itu Waktu Kehadiran Dan sebagainya Kemudian Yang ketiga Adalah Problem Solving Ini Mungkin Ada Kaitannya Dengan Respon Time Tadi Di Atas Jadi Semakin Semakin Cepat Kita Melakukan Penyelesaian Sebuah Masalah Maka Itu Akan Membuat SDM Terlebih Khususnya Agent Akan Kembali Produktif Dalam Melayani Customer Khususnya Customer Pelanggan PLN Jadi Ada Tiga Key Indikator Yang Ditapkan Respon Time Adherence Atau Kehadiran Kemudian Juga Problem Solving Baik Kemudian Kan Di PLN 123 Juga Pasti Menerapkan WFH Dalam Dalam Bekerja Gitu Ketika Ada Agent Yang Melakukan Pelayanan Melalui Di rumah Secara WFH Gimana Caranya Apakah Ada Perbedaan Ketika Agent Mengalami Permasalahan Ketika Bekerja Di rumah Apa Perannya IT Support Di situ Kebetulan Kami Di Kontak Center PLN 123 Kami Tidak Ada WFH Termasuk Agent Itu Sendiri Jadi Seperti Di site Tempat Saya Bekerja Di Denpasar Kami Setiap Dua Minggu Sekali Itu Rutin Melakukan Apa Namanya Rapid Antigen Jadi Kami Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Karena Itu Kita Tidak Ada WFH Berarti Semua Kegiatan Pelayanan Itu Berada Di Kantor Tidak Ada Pekerjaan Di Rumah Baik Terakhir Saya Mau Tanya Ini Berkaitan Di Luar Apa Ya Ini Terkait Terkait The Best Contact Center Indonesia Tadi Mas Surya Banyak Membahas Terkait Soal Perhitungan Yang katanya Cukup Rumit Dilakukan Perhitungannya Dari Cost per Agent Terus KPI Agent KPI Contact Center Dan segala Macemnya Kalau Dari Pendapatnya Mas Surya Sendiri Setelah Menjalani Ujian Seperti Itu Ada Nggak Mas Materi Materi Yang Sekiranya Bisa Diterapkan Oleh Mas Surya Sebagai Etic Support PLM 123 Sendiri Mas Kalau Dari Segi Manfaat Untuk Keilmuan Saya Sendiri Itu Tentang Tentang Manfaat Untuk Keilmuan Saya Sendiri Dari Awalnya Saya Nggak Ngerti Tentang Hitung AHT Itu Saya Bisa Menjadi Lebih Paham Karena Sebenarnya Memang Kita Secara Jogdas Kita Nggak Ada Ngurus Spesifik Tentang AHT Dari Agent Dalam Sebagi Itu Kalau Nggak Salah Itu Team Leader Ya Kalau Nggak Salah Dan Kemudian Dari Belajar Cara Menghitung Tersebut Jadinya Manfaat Yang Paling Saya Rasakan Saya Tahu Bagaimana Target Sebuah Perusahaan Target Perusahaan Service Level Jadi Penentuannya Itu Saya Tahu Akhirnya Kalau Sebelum Saya Mengikuti Lomba Ini Saya Nggak Tahu Bagaimana Caranya Mereka Menentukan Sebuah Service Level Perusahaan Jadi Setelah Mengikuti Lomba Saya Semakin Paham Oh Ternyata Untuk Menentukan Service Level Ada Indikator Ini Ini Seperti itu Yang saya Rasakan Setelah Mengikuti Lomba Kemudian Yang Terakhir Mungkin Manfaat Yang Terakhir Bisa Improve Diri Agar Bisa Membantu Penanganan Atau Service Yang Baik Jadi Secara Tidak Langsung Kan Apa Namanya IT Support Berperan Dalam Service Level Walaupun Secara Tidak Langsung Karena Kita Berperan Dari Sisi Support Jadi Semakin Kita Respon Semakin Cepat Respon Kita Meningkatkan Jadi Itu Manfaat Yang Saya Rasakan Setelah Mengikuti Lomba SCC Ini Dan Belajar Hitung-hitungan Yang Cukup Rumit Untungnya Ada Pembekalan Dari Pak Andi Baik Itu Secara Di Zoom Dan Juga Dikasih Trik-trik Rumusnya Di Excel Juga Dikasih Itu Sangat Membantu Sekali Bagi Saya Itu Pertanyaan Dari Saya Terima Terima Apa Namanya Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Untuk Mas Surya Boleh Silahkan Langsung Di Open Mic Saja Untuk Pertanyaannya Mumpung Ada Mas Surya Di Sini Kita Tau Lagi Kapan Lagi Ketemu Ya Mas Iya Mbak Oke Ada Lagikah Yang Ingin Bertanya Seputar IT Support Di PLN Atau Terkait The Best Contact Center Indonesia Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Mas Surya Mungkin Sudah Tidak Ada Lagi Mas Pertanyaan Untuk IT Support Maupun Terkait The Best Contact Center Indonesia Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Mas Surya Nah Mas Surya Sebelum Kita Tutup Sesi Hari Ini Teman Teman Jangan Live Dulu Karena Saya Akan Mengumumkan Pemenang Pertanyaan Terbaik Setelah Sesi Ini Selesai Jadi Jangan Kemana-mana Dahulu Mas Mas Surya Sebelum Kita Tutup Sesi Mas Surya Pada Hari Ini Boleh Mas Dikasih Pesan-pesan Kita Teman-teman ICCA Semangat Tim Kita Untuk Mengikuti The Best Contact Center Indonesia Tahun 2021 Silahkan Mas Oke Mungkin Sedikit Closing Statement Saya Untuk Teman-teman Yang Akan Mengikuti Lomba ICCA 2021 Jangan Pernah Berfokus Pada Hasil Fokuslah Pada Usaha Dan Kerja Keras Karena Hasil Akan Mengikuti Usaha Dan Kerja Keras Kita Semangat Tim Semangat Bagi Kalian Yang Mengikuti Lomba ICCA 2021 Semoga The Next Pertinu Mantap Luar Biasa Mas Ria Berarti Memang Fokusnya Mas Dari Usaha Mas Fokus Dari Usaha Dan Kerja Keras Karena Hasil Bagi Saya Adalah Bonus Dari Usaha Dan Kerja Keras Kita Mantap Luar Biasa Sekali Mas Terima Kasih Untuk Sharing Hari Ini Mas Mas Ria Luar Biasa Teman-teman ICCA Hari Ini Saya Akan Mengumumkan Para Pemenang Pertanyaan Terbaik Kita Ada Lima Pemenang Untuk Sesi Aksa Dan Masing-masing Pemenang Akan Mendapatkan Voucher Berupa GoPay Sebesar Rp50.000 Kemudian Ada Dua Pemenang Untuk Pertanyaan Terbaik Pada Sesi Mas Ria Pada Sesi PLN Masing-masing Pemenang Akan Mendapatkan Voucher Berupa OVO Atau GoPay Sebesar Rp50.000 Untuk Yang pertama Dahulu Dari Aksa Yang pertama Ada Mas Ardan Ramanda Dari Asaren Selamat Mas Ardan Kemudian Yang kedua Ada Mas Lutfi Dari Mandiri Kontakt Center Yang ketiga Ada Mbak Aulia Dari Telmark Kemudian Yang keempat Ada Mas Fahriza Dari Icon Plus Dan Yang kelima Ada Mas Windu Dari Pak Lijah Selamat Kepada Para Pemenang Mohon Infokan Nomor GoPay Ke Help This ICCA Akan Saya Kirimkan Untuk Nomornya Yang kedua Pemenang Berupa Voucher Ovo Atau GoPay Dari ICCA Pada Sesi Mas Surya Yang pertama Ada Mbak Putri Dari BPOM Selamat Kepada Mbak Putri Kemudian Yang kedua Ada Mas Tommy Dari Rumah Zakat Selamat Kepada Mas Tommy Dimohon Untuk Menginformasikan Ke Kita Nomor Ovo Atau GoPay Ke Help This ICCA Nah Teman-teman Sebelum Kita tutup Acara Hari ini Dimohon Juga Untuk Mengisi Mengisi Feedback Mengisi CSI Untuk Acara Hari ini Acara ICCA Karena Sangat Bermanfaat Sekali nih Feedback Dari Teman-teman Sekalian Untuk Keberlangsungan Acara-acaranya Jadi Bisa Langsung Discan Aja Di Layar Yang Sudah Saya Share Atau Bisa Juga Di Link Di Bitly CSI Winner Sharing Silahkan Teman-teman Oke Mungkin Sambil Di Sharingin Bisa Dikasih juga Mbak Ayu Untuk Link feedbacknya Di kolom chat Sudah Ya Sudah Terima kasih Bapak dan Ibu Sebelum kita Akhiri acara Hari ini Kita akan Ada foto Bersama dahulu Boleh Dibuka Kameranya Bapak dan Ibu Semuanya Kita akan Foto dulu Bersama Teman-teman Di sini Biar kita Bisa Saling Kenal Ternyata Bu Rahma Seperti ini Jadi nanti Ketika kita Ketemu Bisa Sapa Halo Bu Rahma Halo Bu Rahma Ini Mas Fardan Aktif sekali Ya Mas Lagi aktif Ya Bun Memang Oke Boleh teman-teman Semua dibuka Kameranya Yang berkenan Buka kamera Oke Bisa langsung Dilihat ke kameranya Masing-masing Saya hitung Hitungan mundur 3 2 1 Senyum Baik Untuk selanjutnya Di layar berikutnya Boleh 1 2 3 Senyum Baik Terima kasih Teman-teman Semuanya Para peserta Dan para pembicara Yang sudah hadir Terima kasih Mbak Lila Terima kasih Mas Surya Atas kesempatannya Untuk sharing ke kita Begitu juga Para peserta Yang Setia dari pagi Dari jam 9 Sampai jam 11 Lebih Sampai jumpa Dengan acara ACCA berikutnya Kita masih ada Acara expert class Kemudian kita ada Acara sesi sharing Berikutnya Winner sharing Dengan pembicara Yang tentunya berbeda-beda Kemudian kita akan ada Technology sharing juga Jadi mohon ditunggu Informasinya Bisa langsung follow kita Di Instagram kita Di ACCA Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!